Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Untuk kita semua Yang terhormat Ibu Direktur Utama RECM Ibu Dr. Listina Liastuti Spesialis Jantung Paru Konsultan Mars Pihal Yang kami hormati Ibu Kori Trisuryani SKP MKS MPH Bagi Ketua Komite Keperawatan Yang kami hormati Kepala Bidang Keperawatan Ibu Lilis SKP MKP Dan yang kami hormati Para Narasumber Dr. Siste Nasriris Dan Nasmar Selino Serta yang kami banggakan Bapak-bapak Ibu-ibu Peserta Juminar Pada sore hari ini Yang berbahagia Perkenankan saya akan membacakan Atau menyampaikan pantun sedikit ya Sarapan pagi dengan ketan Setelah itu kita mencici kain Dengan senang hati saya ucapkan Selamat datang para hadirin Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan Karena berkat rahmatnya Kita masih bisa berkumpul Untuk bersama-sama ya Menimba ilmu dari para narasumber Yang luar biasa Meski harus dilaksanakan secara online Semoga kita tetap sehat selalu Tujuan dari kegiatan ini adalah Untuk sharing pengalaman tentunya Acara ini merupakan kegiatan profesional Yang diselenggarakan oleh Komite Keperawatan Bekerjasama dengan bidang pelayanan keperawatan Diklip Instalasi peningkatan kompetensi Dan simulasi klinik Atau IC-TEK Umsi Peer Group Area Keperawatan Hari ini merupakan kegiatan Juminar episode pertama Area Keperawatan Jiwa Yang insya Allah ke depan Ada empat kegiatan Juminar Kembali Dengan area Keperawatan yang berbeda Mohon berkenan saya membacakan Susunan acaranya Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah pembacaan doa Yang ketiga Sambutan Dan dibukanya acara Yang keempat Pemaparan keynote speaker Dan para narasumber Sekaligus ada Tanya jawab Dan diskusi ya Dan yang kelima adalah Penutup Baik Untuk acara pertama Adalah Pembacaan doa Kepada Nas Budi Disilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa dengar ya Bu ya Terdengar Pak Budi Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ibu Dr. Listina Direktur Tamera SCM Saya hormati Rekan-rekan perawat semua Izinkan saya untuk Memimpin bersama-sama Kita berdoa sebelum memulai acara ini Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dalam acara ini Semoga memberikan kita semua juga kesehatan Secara keseluruhan baik buat kita Sejawat kita Pasin-pasin kita semuanya InsyaAllah amin Mari bersama-sama kita berdoa Kita Tentungkan hati kita Kita kembalikan semuanya kepada Allah Atas segala sesuatunya Dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari usaha kita Untuk memperbaiki pelayanan Khususnya Dalam lingkup kesehatan Dan jiwa Seperti materi kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad an'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Astaghfirullahaladzim 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 Aungdu billahi minasyaitan al-wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan ya'afi wa'amahu yukafi wa'ajidah Ya Rabbana laka alhamdulillah Mayanbaqil jalali wajika wa'ali adi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Aungdu billahi minasyaitan al-wajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbibi al-Mustafa Najjina al-Corona Ya Allah berkat Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wassalam Al-Mustafa Selamatkanlah kami semua dari Corona Wasfili amradina salim anil alam Sembukannya orang-orang yang sakit diantara kami Dan selamatkanlah dari rasa yang tak amat sakit Ya Rabbibi al-Mustafa Aminna al-Corona Bahaya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wassalam Ya Rabbibi al-Mustafa Berilah keamanan untuk kami dari Corona Wa amin Bila dana ahima assalam Dan berilah keamanan negara kami Serta hidupkanlah dengan keselamatan Ya Rabbibi al-Mustafa Wansur umuro ana Wahai Tuhan kami Berkat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wassalam al-Mustafa Tolonglah pemimpin-pemimpin kami Wasallam bid'abda ma'am Wadda amid'olam Dan tetapkanlah langkah mereka Pemimpin kami dalam menolak orang-orang yang menjali Ya Rabbibi al-Mustafa Salim minal balaya Wahai Tuhan kami Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alayhi wassalam al-Mustafa Selamatkanlah kami semua daripada bencana Kadal fitani Wa najina anajahil Itu juga dari fitnah-fitnah Serta selamatkanlah kami dari benar-benar kajah Berikutnya mungkin ditayangkan sebentar ya Terkait dengan panduan dan tata tertib Acara juminar siang ini Baik Baik Mohon maaf Mohon maaf tadi ada kesalahan ya Pembencaan Apa namanya Pembencaan kenatnya itu Akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lis Dinalia Suti Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Mark Pihak Kepada Ibu Lis disilakan Bu Kalian membuka dan dinot Terima kasih banyak Yang saya hormati Dr. Christian Asiste Ketepala-Ketepala Pemisi Kiatri Ketua Komite Keperawatan Kabupaten Keperawatan dan Jajaran Para DSSG Komite Juri Kerja Peserta Jajaran Para peer group Dan khususnya seluruh keperawatan Baik di RSCM Maupun pas-pas kesehatan lain Yang ternyata saat ini Diikuti oleh perawat-perawat sebagai dosen Ada anggota organisasi PPNI HPMI UPKJI Dan perawat laksana puskesmas Semua Sakit dari Aceh, Kalimantan Sulawesi, Bali, Sumatera, dan Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salah sejahtera kepada kita sekalian Om Swastiastu Salam Kebajikan Namo Buddhaya Terima kasih Terima kasih Tuhan Yang Maha Esa Bahwa kita saat ini dalam keadaan sehat Saat mengikuti webinar ini Yang menyajikan tema Peran perawat dalam pelayanan Asuman keperawatan di masa pandemi Dan adaptasi kebiasaan baru Dan di episode satu ini Adalah area-nya adalah perawatan jiwa Para peserta webinar yang saya kasihi Setelah dunia sedang dihantam Krisis kesehatan global Sosok heroik para perawat Dan seluruh tenaga medis Sangat tampak dalam melayani pasien Ancaman terpapar virus pun Jadi rasio kerja Yang tidak terelakkan Dan bahkan dapat merenggut keselamatan jiwa Di Indonesia Khususnya RFCM Ketekunan dalam memberi asuhan keperawatan Yang profesional Berkasih sayang Dan berketerampilan tinggi Tampak dari kerja Hampir 2.000 rekan perawat Yang ada di sini Tidak mungkin RFCM Mampu melayani 3.000 lebih kunjungan Perawat jalan Dan 900 lebih pasien rawat inap Tanpa adanya perawat Yang berkolaborasi dengan dokter Dan tenaga kesehatan lainnya Hadirnya saya hormati Untuk para perawat Anda telah mengamalkan imu Anda Dengan sebaik-baiknya Sebagai bentuk ikhtiar Untuk menolong Memberikan yang terbaik Atas kemampuan Anda Anggaplah ikhtiar ini Adalah amal ibadah Anda Kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Dan sebagai bakti Anda Kepada bangsa dan negara Pertahankanlah semangat Belajar yang diasah Diasah melalui ajang seperti ini Dan Anda bawa ke unit kerja Masing-masing Dan dengan memanfaatkan ilmu Maka saudara-saudari Dapat mengoptimalkan Asuhan keperawatan Dan memberi dampak perubahan Bagi pelayanan yang lebih baik Jagalah nama baik kita semua Institusi kita Serta rawatlah hubungan dengan perawat Dokter Tenaga kesehatan lainnya Yang berada di rumah sakit kita ini Konsolidasi Sangat diperlukan untuk kita kuat Dalam menjalani masa-masa sulit ini Kami sudah sangat pasti Mengapresiasi apapun bentuk pengabdian Anda semua Dan senantiasa mendoakan Yang terbaik untuk karir dan kehidupan Anda semua Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Maka acara webinar ini saya buka Selamat mengikuti webinar atau zoominar ini RCM menolong memberikan yang terbaik Salam perawat Indonesia Semoga Allah senantiasa Memberikan kesehatan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu silahkan dilanjut bu Ya saya akan memulai Ijin saya mau share screen Tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya bu Sipi Ibu Saya akan sampaikan riwayat Sipi Ibu ya Ibu Liz Dr. Liz Binalia Stuti Dan pembuluh darah Konsultan Mars Pihak Lahir di Surabaya Tanggal 5 Februari 1963 Sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Riwayat jabatannya sangat luar biasa ya Dimulai karirnya di 2006 Sampai sekarang Menjabat sebagai Direktur Direktur Rumah Sakit Baik itu di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia Dan sebagai Direktur Penunjang Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Dan di 2016 sampai 2018 Direktur Medik Rumah Sakit Garmaid Dan dari 2018 sampai sekarang Sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Beliau juga dari 1995 Sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Paskuler FKUI Untuk Riwayat Pendidikannya Beliau lulus di lulusan FKUI tahun 1987 Untuk spesialis dan akta limanya Spesialis Jantung Penyakit Jantung tahun 1995 Dan untuk S2 Magister Administrasi Rumah Sakit Lulus tahun 2013 Sangat luar biasa Ibu silakan Bu Baik terima kasih Tapi sebelum saya memulai Saya ingin menyampaikan beberapa pesan Bahwa yang dipaparkan nanti Adalah hal-hal terkait pelayanan kita di RKM Dalam masa pandemi ini Sehingga ini adalah data yang tidak untuk disebarluaskan Dalam medsos Karena apa namanya Untuk masalah Kediatan dan sebagainya Ini adalah untuk konsumsi Kita akan mendalami beberapa hal perbaikan Baik Judul yang diberikan oleh Panitia adalah Lesson Learn Strategi Pelaksanaan Pelayan Pasien COVID-19 Dan Penerapan AKB di RKM Outline-nya yang akan saya bahas menjadi tiga Satu adalah mengenai situasi pelayanan COVID-19 di RKM Strategi pelaksanaannya Benerapan Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB Nah ini adalah data RKM Bahwa selama kita menjalani masa-masa sulit pandemi ini Begitu banyak pasien yang telah kita layani Telah terjadi peningkatan kunjungan-kunjungan pasien Dan juga perawatan Sehingga memang membebani kita terkait dengan beratnya pasien Dan juga resiko-resiko paparan dari pasien-pasien yang masuk tersebut Ini adalah layanan pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19 di masa AKB Kita lihat bahwa jumlah kunjungannya luar biasa 4.436 dan ini dirawat sebanyak 1.156 pasien Jumlah kasusnya 1.940 dan kemudian pasien rutinnya adalah 1.048 Dan dari jumlah ini sebetulnya jumlah kasusnya adalah 977 orang Namun ada beberapa yang diadmisi Analisa kita selama 7 bulan menjalani masa pandemi ini adalah Pasien yang masuk rawat inap dan IGD Kita lihat bahwa pasien tidak hanya pasien dewasa Tapi juga anak Kita yang biru ini adalah konfirmasi Yang negatif adalah yang lain Jadi sebetulnya tidak semuanya terkonfirmasi Dari hasil laboratorium swab PCR Ada yang belum dilakukan swab sudah meninggal Atau hasilnya memang ternyata negatif Nah ini adalah pasien-pasien kita Terlihat bahwa di RFCM Mayoritas pasien dirawat di RFCM adalah pasien yang memiliki comorbid Jadi bukan pasien yang sederhana Kita tahu bahwa pasien-pasien yang tidak comorbid itu Biasanya masih bisa dirawat di rumah sakit lain Tapi begitu ada comorbiditas yang multiple Ataupun satu ini akan dirujuk ke RFCM Nah kita lihat bahwa pada masa awal pandemi bulan Maret Itu sebetulnya terjadi beberapa hal yang luar biasa Tapi mulai di Mei itu kelihatan ada penurunan Kita lihat waktu itu ada PSBB Kemudian pasien mulai naik lagi Kira-kira pada bulan Juni itu sudah mulai naik lagi Karena waktu itu pasien Sudah kita sudah lebaran Lalu pasien yang dari Apa namanya Dari libur atau mudik itu mulai kembali ke Jakarta Lalu menekam Dan juga kehabisan obat Karena pada masa pandemi itu kita batasi Dan BPJS memberikan dua bulan Maka pada bulan Juni mulai naiklah pasien-pasien kita kembali Nah seperti itulah kita sekarang kondisinya Pasien yang non-Covid Kembali lagi ke kita Tetapi pasien Covid ternyata juga masuk Masuk terus Tidak bisa dihentikan Nah ini adalah keren rawat jalan Rawat inap Dan operasi non-Covid Jadi walaupun non-Covid kita lihat Rawat jalan sempat turun sekali Mulai dari Maret ini Sampai dengan Mei Tapi kemudian akhir Mei kita mulai naik-naik Dibikan juga operasi mulai dari Maret ini turun Lalu kemudian mulai berada naik lagi Dan dibikan juga dengan Bor Dengan masa pandemi yang sangat perlu perhatian Dalam hal transmisi Maka teman-teman dari RSF sudah tahu Bahwa kita membentuk tim Satgas Ada pedoman yang dibentuk Kemudian penetapan zonasi dan panduan APD sesuai dengan zona Ini pada awalnya ya APD sesuai zona Karena kita sekarang panduan APD kita sudah direvisi beberapa kali Dan akan keluar revisi keempat Akhir September ini Di mana kita tidak hanya menggunakan zona sebagai pegangan Tetapi juga termasuk indikasi Nah ini kita tahu kalau di RSCM Zona untuk COVID-19 merah adalah kiara Dan di setiap lantai ini kita mempunyai Sistem tata udara yang terpisah Tidak tercampur Tetapi mau tidak mau IGD tetap harus jadi zona yang perlu perhatian Karena ternyata pasien tidak seluruhnya Bisa langsung kekira tapi tertahan di IGD Demikian juga area lain yang mungkin kita kecolongan Walaupun ditetapkan bukan zona merah Nah pada awal masa pandemi Sebetulnya kita sudah mencoba Meningkatkan kapasitas dan sentralisasi layanan COVID-19 Pada awal kita memang RSCM itu tidak ditetapkan Sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 Kita tahu pada masa awal itu di Jakarta Hanya rumah sakit persahabatan Rumah sakit RSPAD Gatuh Subroto Dan juga rumah sakit Sulianti Saroso Pertanyaannya adalah Kenapa RSCM tidak ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 Karena RSCM sebagai pusat rujukan nasional Itu harus tetap bisa menerima rujukan non-COVID secara nasional Kalau rumah sakit lain sudah tidak bisa melayani Pasien-pasien tersebut Dan dengan berbagai tingkat kesulitan yang tinggi Maka kemana lagi mereka Oleh karena itu kebijakan pemerintah pusat pada masa awal Adalah RSCM tidak menjadi rujukan COVID-19 Kita harus merujuknya lagi Ke persahabatan Sulianti Saroso Atau ke RSPAD Namun ternyata pasien itu tidak dapat kita telah Kenapa? Tidak semua pasien datang tanpa komorbit Seperti kita ketahui Seringkali kita harus menerima pasien onkologi Yang menjadi pasien lama kita Yang sudah kontrol balik-balik Kita mendapatkan COVID juga Atau pasien transfusi Atau pasien hemodialisis Ternyata mereka juga bisa Menerbaikan COVID-19 Sehingga mereka datang ke kita Dan kita harus merujuk Tetapi tempat rujukan penuh Oleh karena itu terjadilah stagnasi di IGD Nah pada awal itu Oleh karena kita lihat ini adalah Ruangan IGD ultimate Yang kita lakukan sebagai ekstensi IGD pada saat itu Menggusur pelayanan Opjin di sana Itu kita jadikan sebagai tambahan Pasien-pasien dari IGD Sebanyak 30 juta Kemudian akhirnya kita juga melakukan beberapa ekspansi Karena pasien datang terus Dan memang akhirnya keluarlah surat dari Dirjen Yankes Bahwa semua rumah sakit Bukan hanya resen Semua rumah sakit harus menerima dan melakukan ekspansi Untuk pelayanan COVID-19 Ujungnya adalah kita membuka Kiara Ultimate Kiara Ultimate sebetulnya awalnya adalah sebagai PKIA Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Kiara Di situ sebetulnya ada visi untuk menjadikan Sebagai pembangun generasi emasnya Generasi unggul Indonesia Untuk kebidanan dan anak Itu akan berbentuklah generasi-generasi yang baik Namun karena masalah pandemi ini Kita berpikir adanya containment Pasien-pasien yang terinfeksi di satu gedung tersendiri Dan akhirnya kebidanan dan ilmu kesihatan anak Bersedia untuk pindah dari gedung Kiara Nah di sana Kita sekarang sudah bisa memiliki berbagai fasilitas Semacam polidemam dewasa dan anak Dan lain-lain Sampai kita semua tahu Bahkan ada Sebagai wisma sahabat Dan juga pojok sahabat Wisma sahabat adalah tempat Pegawai RSCM yang menjadi OTG Pada itu Dan juga pojok sahabat ini adalah tempat Keluarga pasien yang tidak bisa besuk Tapi bisa berkomunikasi Dengan para keluarganya yang sedang berlawan Nah ini adalah fasilitas kita di Kiara Ultimate kalau mungkin ada teman-teman perawat Yang belum pernah masuk ke dalam Bisa melihat bagian dalamnya Ini adalah bagian dalam Kiara Ultimate kita Dan kita juga harus melakukan inovasi Agar tidak terjadi sentuhan atau paparan yang cukup tinggi Dan kita sudah mempunyai teknologi di tengah-tengah pandemi ini Berupa perjanjian online Dan kaitan kita ingin membatasi jumlah pasien Sehingga tidak berjubel Walaupun ini belum merhasil 100% Pasien-pasien kita seringkali masih perlu edukasi Untuk bagaimana bisa melakukan perjanjian online Kemudian kita juga membuat Mungkin teman-teman sudah tahu semua Bagaimana kita harus melakukan absensi tanpa henki Melalui SDM Dari SDM kita Jadi kita sudah melakukan ini Supaya kita tidak terlalu banyak menyentuh Hal-hal yang sebetulnya masih bisa dilakukan dengan inovasi teknologi ini Ini adalah pojok sahabat Jadi ini adalah kunjungan virtual keluarga pasien Ada di lantai 1 gedung Kiara Ultimate Di situ dibantu oleh Departemen Psikiatri Mendampingi para keluarga yang ingin bicara Dengan keluarga yang di dalam Dan seringkali memang masalah psikologis ini Menjadi permasalahan baik pasiennya maupun keluarganya Jadi memerlukan screening masalah psikologis dan terapi suportif Bagi keluarga pasien Juga dilakukan edukasi busy untuk pasien-pasien yang akan pulang Ini lokasinya adalah di ujung dari Kiara di lantai 1 Di mana kita siapkan sarana tersebut Dan ternyata sambutannya sangat baik Kemudian untuk perawat-perawat yang bertugas Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan rutin Khususnya pada yang di tempat area-area Diculigai terkena paparan yang sangat luas Nah memang untuk melakukan pemeriksaan Bagi 8.000 orang yang ada di RFCM Terdiri dari 5.300 pegawai RFCM Pegawai tetap ya Ditambah dengan outsourcing 1.600 Para PPDS 8.000 orang tentu tidak mungkin bisa cepat Kita harus melakukan giliran dan seringkali Menjadi antri karena terdesak oleh Ada yang tiba-tiba origin harus diperiksa Karena ternyata berkejala Atau memang dicurigai terpapar Nah inilah yang menjadi informasi Khususnya bagi teman-teman Kenapa seringkali dianggap cukup lama Menunggu antrian Kapasitas rumah sakit untuk memeriksa PCR per hari hanya sekitar 300 Dengan mesin yang kita peroleh dari BNPP Dari 300 tersebut 150 kita peruntukkan bagi pasien Dan 150 untuk pegawai Jadi bayangkan bahwa 8.000 orang Tentu perlu antri Dan ini memang menjadi perhatian kami Manajemen Kami berusaha untuk menambah kapasitas Dengan meminta alat lagi baru Dan juga Berkerjasama dengan rumah sakit lain Agar mau menerima kiriman sampel dari kita Nah ini adalah contoh Pemakaian APD perawat sesuai level zona Dan pengaturan shift perawat Yang kita usahakan agar Bisa meminimalisir Paparan dari pasien Kepada tenaga kesehatan kita Tetapi perlu saya sampaikan sekali lagi Bahwa pemakaian APD ini Sudah direvisi beberapa kali Jadi tolong nanti Dilihat mana yang terakhir Sehingga tidak terjadi Perbedaan dengan teman-teman Yang mengajukan kebutuhan APD Sesuai dengan zona level Dan indikasinya Ini adalah fasilitas bagi perawat Karena kita sekarang bicara dengan keperawatan Saya khusus mengenai perawat ini Ini adalah dukungan Dan fasilitas yang ingin kita sampaikan Ada regulasi berperata di satu tempat Sebetulnya ini Membuat satu kontroversi Bahwa ada kebutuhan Mungkin dalam hal finansial Tetapi kami mengambil kebijakan ini Dengan mengacu kepada Keinginan kami Bahwa perawat dan seluruh tenaga kesehatan Tidak boleh terlalu lelah Dan beresiko terpapar di banyak tempat Karena di RSCM kita coba Untuk melakukan minimalisasi paparan Tapi kita tidak tahu Tempat lain seperti apa Kemudian regulasi pengaturan Waktu kerja shift Prosedur pemeriksaan kesehatan Kemudian pengelolaan Petugas yang dikonfirmasi positif Khusususnya ini adalah dari Direktur SDM Kemudian sistem percepatan Aliran pasien Untuk menurunkan transmisi virus Dan sistem pengelolaan APD Nah selain itu Juga ada layanan konsultasi psikologi Atau psikiatri Incentif pelayanan COVID-19 Dan santunan Adanya Wisma sahabat Dan juga Wisma atlet Serta APD Nah ini adalah daftar masalah Kita diadaptasi kebiasaan baru Bahwa ada peningkatan Kasus konfirmasi positif Kita tahu bahwa Positifnya bisa dapat Dari mana saja Bukan hanya dari pasien Karena ternyata kita bisa melihat Bahwa yang terpapar Bukan selalu Orang yang melayani pasien Kita di ruang-ruang perawatan Bisa saja terpapar Dari komputer lines Bisa dari keluarga Dari teman tetangga Dan sebagainya Atau justru di tempat kita Pada saat kita melakukan Kegiatan makan bersama Yang tidak berbatas Atau karena memang kecelobohan kita Tetapi masalahnya adalah Kita memiliki keterbatasan Ruangan perawatan Kemudian adanya stagnasi Kalau diisi semua oleh Staff bagaimana dengan pasien Yang akan masuk Tapi tentu menjadi Konsideran kita bahwa Keluarga kita Atau warga RSM Harus mendapatkan perhatian Nah tadi saya sampaikan Bahwa kapasitas pemilisan Swap PCR juga Belum memadai Sampai maksimum Kemudian Transportasi pasien Dari area perawatan non-COVID Ke area perawatan COVID Juga menjadi masalah Kemudian Kebutuhan beberapa APD Yang sangat tinggi Perlu Bapak-Ibu ketahui Bahwa pada masa pandemi Kita awalnya Menghitung bahwa sehari kita Perlu sekitar 450 APD Perhari Jadi bayangkan Sepuluh hari pun Sudah menjadi 4.500 Dan pada saat itu Seluruh rumah sakit Juga Memerlukannya Sehingga kita berebut Untuk bisa mendapatkan APD yang cukup Kemudian Tingkat kepatuhan PPI Nah ini yang menjadi Masalah di kita Kepatuhan kita Ternyata belum rata Dan belum dijalankan Secara sungguh-sungguh Oleh seluruh warga Nah oleh karena itu RSCM Membentuk tim adaptasi Kebiasaan baru Dan ini terjadi Berbagai unsur Dan harus menjadi Satu Target bagi para tim Untuk bisa Menjalankan Sosialisasi-sosialisasi Sehingga seluruh warga Menjadi Terpapar Dan patuh pada Adaptasi kebiasaan baru Yang telah ditetapkan Oleh rumah sakit Ini adalah Regulasi pelayanan pasien Jadi sekarang ini Supaya kita mengurangi Jumlah pasien Yang berdesakan Di poliklinik Maka pasien kronik Bisa diberikan obat Satu bulan Dengan iter dua kali Pelayanan Diutamakan Untuk pasien beresiko Keparahan Kemudian pasien baru Sesuai prosedur Pengantar pasien Hanya diizinkan Satu orang Untuk dewasa Dan untuk anak-anak Maksimum dua orang Pasien dan penunggu Menggunakan masker bedah Jadi bukan masker kain Kemudian Memoptimalkan Perjanjian online Kemudian sistem Manajemen antrean Loket khusus Pasien bedah Dan pembuatan Ruang tunggu Atau transit Untuk optimalkan Physical distancing Ini adalah Regulasi bagi Para pengunjung Kita tidak ada Jam mesuk Di RCM Dan penunggu pasien Satu orang Penunggu wajib Bermasker Dan mengatasi protokol Pasien resiko tinggi Diswap sebelum Merawat inap Ini regulasi Pegawai dan pengunjung Pakai masker Cuci tangan Tidak berbicara Saat tidak pakai masker Tidak berkelumun Membawa perlengkapan pribadi Seperti alat sholat Membawa makanan dari rumah Tidak diperkenalkan makan Di luar lingkungan RCM Ini yang berbahaya Kami masih menemukan Makan di misalnya jalan kimia Atau di warung-warung Dekat di sini Beramai-ramai Dan buka masker Ini yang akan Kita upayakan Untuk dipatuhi Agar tidak makan di luar Di luar RCM Bawa makanan dari rumah Makan dan dikerja Dengan pengaturan waktu Sehingga kita bisa Mengatur bergiliran Sehingga tidak semua Sekaligus makan Bergerombol lagi Di saat makan Tapi saat sebagian Makan Sebagian masih dikerja Dan itu bergantian Nah ini Kesiapan fasilitas Yang kita upayakan terus Kita tahu bahwa RCM ini gedung Yang sudah cukup lama Dan kita terima Sudah seperti ini Ternyata dengan masa pandemi Kita menjadi Harus mengubah banyak hal Khususnya tata udara Banyak jendela-jendela Yang belum bisa dibuka Tidak bisa dibuka Sehingga kita sedang Bagaimana caranya Kita bisa membuka Udara yang baik Bagi ruangan-ruangan tertentu Kemudian transportasi pegawai Penginapan Penginapan kesehatan Kita sudah sekarang Menyewa dua hotel Untuk 175 kamar Kemudian kita Bukan desinfeksi Disana Dan pegawainya Mendapatkan transportasi Nantinya kita akan Membuka lagi Bukan Wisma Rumah singgah Di belakang Itu menjadi tempat Untuk pegawai Yang memerlukan tempat Singgah sementara Supaya tidak Terlalu capek Tapi ini kita akan Melakukan seleksi Bagi siapa yang bisa Menempati rumah singgah Di belakang Oleh karena itu Pembatasan bagi Warga pasien Untuk menyewa Rumah singgah Ke sementara waktu Kita membuat Duta Adaptasi Penginapan baru Yang sudah Menjadi Perpanjangan tangan Agar bisa Tersosialisasi Dan bisa Membuat RSM ini Semua patuh Pada AKB Demikian Bapak-Ibu sekalian Beberapa hal Yang perlu disampaikan Antara Sebagai sosialisasi Menjadi paham Bahwa kita Melakukan ini Semua adalah Untuk kepentingan Kita bersama Untuk Menjadikan RSM ini Aman untuk kita Aman untuk seluruh Pengunjung Dan juga pasien Diperlukan Komitmen Dari kita Ke kita semua Agar Kita semua Bisa Segera Menyelesaikan Masa pandemi Dengan sebaik-baiknya Tanpa kita Patuhi Tanpa kita Laksanakan Secara Sungguh-sungguh Maka pandemi Tidak akan Selesai Dengan segera Kita semua Masih akan Dirundung Dengan Kepedihan-kepedihan Atas Gugurnya Teman-teman Kita Senior-senior Kita Sejawat-sejawat Kita Mari Sama-sama Kita Patuhi AKB Protokol Kesehatan Jaga Diri Sendiri Jaga Sesama Jaga Keluarga Kita Jaga Institusi Kita Jaga Indonesia Untuk Itu Sekali lagi Terima kasih Telah mengikuti Webinar Pada Siang hari ini Saya Ucapkan Selamat Bagi Panitia Yang telah Sukses Mengumpulkan 200 Lebih Beserta Sehingga Sosialisasi Ini Saya harapkan Bisa Kena Tepat Sasaran Dan Akhirnya Ujungnya Juga akan Menjadi Kebaikan Bagi Kita Semua Selamat Pingguti Webinar Salam Dan Sehat Semua Saya Doakan Dari jauh Dan Salam Untuk Keluarga Semoga Semua Sabar Dan Juga Tetap Semangat Tetap Iftiar Dan Tetap Percaya Bahwa Allah S.W.T. Akan Mendungi Kita Semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Pamparannya Luar biasa Sangat Betul Sekali Bahwa RSM Itu Bukan Hanya Pegawainya Bukan Hanya Luasnya Bukan Hanya Pelayanannya Karena Semuanya Ada Disini Kita Rujukan Nasional Yang Tidak Sebagai Rujukan Menjadi Rujukan Dan Alhamdulillah Kita Bersama Sama Dengan Pimpinannya Ibu Dirut Bisa Dilewati Mudah-mudahan Kedepan Kita Istilahnya Bekerjasama Tetap Sebuah Tantangan Bahwa Kita Harus Menjaga Satu Sama Lain Terima Kasih Ibu Dr. Liz Atas Dukungan Dan Berkenannya Hadir Untuk Mengisi Acara Kegiatan Juminar Series RSCM Sekaligus Membuka Episode Pertama Acara Keperawatan Jiwa Terima Kasih Bu Terima Selanjutnya Memasuki Acara Inti Yaitu Pemaparan Materi Oleh Para Narasumber Sekaligus Diskusi Dan Tanya Jawab Yang Dipandu Secara Langsung Nanti Oleh Nesis Wastuti Sadiana Keperawatan Selaku Moderator Kepada Nes Tuti Disilahkan Oke Terima Kasih Selamat Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Salam Semangat Menolong Memberikan Yang Terbaik Terima Kasih Kepada Bu Um Sebagai Pembawa Acara Karena Telah Memberikan Kewenangan Kepada Saya Untuk Memandu Kegiatan Kali Ini Pada Sesi Ini Sebelumnya Saya Memperkenalkan Diri Sesi Wasuti Dari Pelayanan Keperawatan Yang Akan Memandu Kegiatan Webinar Di Area Keperawatan Di Sebentar Lagi Kita Sama-sama Belajar Dan Menimba Ilmu Dari Narasumber Yang Sangat Luar Biasa Untuk Kesehatan Jiwa Dengan Tema Kali Ini Peran Perawat Dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan Di RSCM Yang Akan Disampaikan Oleh Nurse Riris Oktrina Silitonga Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa Oke Sebelumnya Saya Bacakan Sisyenya Dulu Sedikit Tentang Bu Riris Bu Riris Saat Ini Menjabat Sampai Dengan Saat Ini Keperawatan Departemen Psijiatri Beliau Keperawatan Jiwa Di RSCM Pendidikan Terakhir Beliau S2 Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa Dari TIKUI Tahun 2014 Pada Bu Riris Dipersilakan Haktunya 30 Menit Mas 20 Menit Terima 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 Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memberikan pemaparan tentang Keperawatan Jiwa di masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru, saya mohon izin Ibu Direktur, Ibu Lis, Ibu Kepala Petua Komite Keperawatan, Ibu Kori, Ibu Kepala Bidang Poinan Keperawatan, Ibu Lilis, izin Bu menyampaikan materi dari Keperawatan Jiwa di masa pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Kami dari area Keperawatan Jiwa diberi kesempatan pertama kali oleh Komite Keperawatan untuk bersama-sama berbagi pengalaman dan kinerja kami di Keperawatan Jiwa. Area Keperawatan Jiwa di Rupasakistir Kemangun Kusumo berdasarkan PERDIR RSCM 2018, di sana ada area Keperawatan Medikal, Jiwa, Anak, dan Maternitas. Untuk area Keperawatan Jiwa ini, kami anggota ofisir grupnya itu ada dari rawat inak psikiatri, poli rawat jalan, psikiatri, layanan psikiatri yang ada di Kincana, dan kami juga punya satu peer group di bidang pelayanan keperawatan, kebetulan jadi moderatornya saat ini Bu Tuti. Kami juga punya mitra bestari berdasarkan kerjasama dengan tim Keperawatan Jiwa Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Jadi ini adalah peer group-nya dari Keperawatan Jiwa RSCM. Ini terkait dengan keunangan klinis di area Keperawatan Jiwa, di mana keunangan klinis di area Keperawatan Jiwa dimulai dari Perawat Kepetensi I, kemudian Perawat Kepetensi II, Perawat Kepetensi III, Perawat Kepetensi IV, dan Perawat Kepetensi V. Ini di, kami brought di, mana di PK II Jiwa ini adalah karena kami area kekhususan, sehingga untuk keunangan klinis area Keperawatan Jiwa itu dimulai di Perawat Kepetensi II. Ini adalah keunangan klinis perawat Kepetensi I, di mana merupakan kompetensi wajib yang wajib dimiliki oleh seluruh perawat RSCM. Dan ini merupakan kompetensi dasar, di mana di dalam memberikan asuhan, ini terkait dengan oksigen, cairan elektrolit, mikrisi, eliminasi, mobilisasi. Dan adalah memberikan asuhan keperawatan psikologis, spiritual, dan sosial-kultural. Dan untuk RSCM, karena kami rumah sakit rujukan, dan kami mempunyai pasien-pasien dengan tingkat layanan yang kompetensinya tinggi, sehingga di kami memang bukan 12 unit kompetensi dasar, tetapi ada 24 unit kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh teman-teman di Perawat Kepetensi I. Ini kewenangan klinis perawat kompetensi klinis di PK2 Jua. Kami memang mulai di PK2 Jua untuk asuhan resiko perilaku kekerasan, halusinasi, isolasi sosial, dan tindasan terapi aktivitas kelompok seperti yang ada di slide. Dan yang khusus buat kami adalah di sini kami khusus ada bagaimana melakukan monitoring pada pasien yang dilakukan resen untuk pasien dengan resiko perilaku kekerasan, dan juga penilaian sasbah. Karena ini adalah kasus-kasus yang memang ada di tempat kami. Ini kewenangan klinis perawat PK3. Di kami dengan tangga diri rendah, resiko perilaku bunuh diri, waham, anak dan remaja, geriatri, dan pasien-pasien dengan penyalahgunaan mata. Dan ini adalah tindakan-tindakan keperawatan yang dilakukan oleh kami di keperawatan Jua. Untuk SET, kami ada di kewenangan klinis untuk perawat kapten PK3. Kemudian masuk ke kewenangan klinis PK4. Ini yang sudah melanjutkan dari PK3. Di sini memang banyak melakukan komunikasi dan terapi buat pasien-pasien. Dan terapi ini memang diberikan oleh teman-teman yang spesialis. Seperti itu dan PK4. Di sini yang menjadi juga perhatian adalah teman-teman di PK4 bisa melakukan PDSA. Dan ini terlibat dalam repisi SPO yang berbasis IPM bersama dengan perawat PK5. Apa yang menjadi kewenangan klinis PK5? Di kami, keperawatan jiwa. Kami memberikan konsultasi klinis keperawatan jiwa dalam asuhan keperawatan jiwa maupun di tiga area tadi, anak, maternitas, dan medikal. Dan untuk PK5 ini adalah bagaimana melakukan jurnal, kemudian penelitian, kemudian inovasi, dan merepisi SPO berbasis IPM dengan perawat PK4. Oke, kita masuk ke RSCM. Tadi bulis banyak yang disampaikan terkait dengan RSCM. Khusus untuk keperawatan jiwa, tadi kami ada rawat inap dan rawat jalan. Rawat inap dan rawat jalan kami ada anak dan remaja dengan populasi dewasa, geriatri, dan juga pasien-pasien dengan penyalahgunaan napsa. Untuk rawat inap kami, kapasitas kami 16 tempat tidur, dan perawat kami mulai dari level PK1, PK2, 3, dan 4. Tadi juga disampaikan oleh bulis, kalau kami adalah layanan rujukan, jadi memang layanan kami layanan akut, kemudian kami juga mempunyai rata-rata pasiennya adalah 50 persen bornya, gangguan jiwa kami adalah gangguan jiwa dengan kasus-kasus sulit, kemudian gangguan jiwa dengan komorfit, pasien dengan ketergantungan napsa, dan juga beberapa pasien forensik yang kami rawat. Kemudian untuk masalah keperawatan adalah resiko perilaku kekerasan, pasien dengan resiko bunuh diri, halusinasi, harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri, dan waham. Dan karena kami juga merawat pasien gangguan jiwa dengan komorfit, maka masalah keperawatan fisik tidak bisa ditinggalkan, dan ini tetap akan menjadi layanan kami. Kami juga keperawatan melakukan konsultasi keperawatan, dan kami menerima konsultasi keperawatan dari area keperawatan lain, seperti unit luka bakar, ini ruang perawat kami sebelum COVID-19, di mana kami bisa melakukan aktivitas kelompok yang memang tanpa jarak, kemudian bisa melakukan interaksi dengan bayi, perawat, dan pasien. Seperti ini, ini semua sangat nyaman, tanpa COVID-19. Dan ini untuk pengembangan SDM Keperawatan, kami terakhir 2019, itu pelatihan keperawatan jiwa untuk PK-3, keperawatan nafsa. Pesertanya juga seluruh teman-teman keperawatan jiwa, area-nya bukan dirawati nafsa saja, teman-teman di poli, teman-teman yang peer group, tapi memang mereka PK-3. Ini juga diskusi kasus rutin yang kami lakukan sebelum masa pandemi. Jadi memang enak, duduknya bisa berdekatan, kemudian dibawakan materinya langsung. Bagaimana dengan keterawatan jiwa di masa pandemi COVID-19? Tetap kami melakukan ada layanan aku psikiatri, dan kami rujukannya kasus sulit, kemudian kami juga gangguan jiwa dengan pemorbit. Jadi ini diagnosa medis dan diagnosa keperawatan yang muncul di kami, ada lima besar. Di masa pandemi COVID, SDM Keperawatan diminta menjadi relawan COVID. Dari start kami 50 persen diminta menjadi relawan di Kiara. Dengan demikian, maka kapasitas tempat tidur kami memang diperangi. Jadi pada saat itu semua fokus untuk membantu Kiara. Kemudian di ruang rawat pun penerapan protokol COVID, menggunakan masker, baik pasien, petugas, kemudian jarak sosial, jarak fisik, cuci tangan, seperti itu. Dan untuk mencegah penularan, di kami semua pasien baru masuk, baik poliklinik, IGD. Kita minta pasiennya untuk mandi dan berganti baju, untuk mengurangi paparan, dan tadi yang dikasakan oleh Ibu Direktur kami, tidak ada jam kunjungan pada ruang rawat kami. Nah, ini di masa pandemi juga kami konsultasi keperawatan, antar keperawatan berjalan, ya di baik di masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Di masa pandemi kami merawat pasien geriatri, depresi, dan datang dalam kondisi dekubitus. Jadi ini kami bagaimana melakukan, ini kalau sudah lukanya seperti ini, kami punya kompotensinya PK1 merawat luka yang dasar, tapi di sini sudah sampai grade 3, maka kami melakukan konsultasi perawatan luka. Jadi penting sekali ada konsultasi perawatan, antar area keperawatan, karena kita nggak bisa kompeten di semua area. Seperti itu. Dan kami keperawatan jiwa juga menerima konsultasi pada kasus perawat yang terbapak COVID-19. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru keperawatan jiwa? Tetap kami langgan-langgan akutsikiatri, ujukan kasus sulit, dan gangguan jiwa komorbit. Yang khas di kami setelah pada saat adaptasi adalah jumlah pasien yang di kami bukan lagi sisoprenia yang tertinggi, tetapi adalah depresi, dan gangguan kepribadian ambang untuk diagnosa medis, dan diagnosa keperawatan adalah resiko bunuh dirinya yang tinggi, 73%, dan resiko perilaku kekerasan. Resiko perilaku kekerasan di sini adalah lebih ke arah self-harm behavior. Bukan resiko perilaku kekerasan yang kalau pasien yang sisopren karena halusinasi itu memukul orang atau merusak lingkungan, tapi ini yang ke arah self-harm behaviornya. Dan ini adalah tantangan baru bagi kami di keperawatan jiwa, karena bulan Juni, Juli, Agustus ini layanan kami benar-benar pasien-pasien dengan gangguan kepribadian ambang self-harm behavior yang akhirnya memang perlu ekstra buat kami bagaimana, dan perlu pengetahuan baru buat kami, bagaimana melakukan asuhan pada pasien dengan resiko perilaku kekerasan dengan self-harm behavior. adaptasi kebiasaan baru di keperawatan jiwa, di rana pinapnya, kapasitas kami memang dikurangi 50%, jadi hanya 8 tempat tidur. Ini juga dikarenakan perawat kami masih ada yang menjadi perhelawan di Kiara. kemudian kapasitas pun dibatasi, satu kamar hanya 3 pasien, jadi 50%-nya. Ya, sama cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kemudian tidak ada jam besok, dan adalah kalau pasiennya masuk, kami minta mandi dan ganti baju. Ya, ini kasus depresi dengan pengendalian emosi, jadi ini kasus pasien depresi, terjadi ketidakmampuan mengendalikan emosi, dan saat ini artinya memang ini kalau dilihat kompetensinya perawat jiwa, kami punya kompetensi PK-1 yang memang mampu merawat luka, memberikan cairan, tapi kalau sudah masuk ke PK-2 begini, untuk perawatan lukanya, kami nanti akan konsul kembali ke teman-teman yang di area medikal. Di area adaptasi kebiasaan baru ini, diskusi kasus yang biasanya kami lakukan bisa ketemu langsung, ini kami lakukan dengan menggunakan Google Meet. Dan kami bersyukur Kepala Departemen juga ikut, yang biasanya langsung ikut juga beliau dengan melakukan ikut dalam kegiatan Google Meet. Ini kegiatan diskusi kasus, jadi walaupun pandemi dan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru, semua kegiatan tidak ada yang di-stop, lebih untuk transfer pengetahuan. bagaimana adaptasi kebiasaan baru di kami, handover seperti inilah, jaga jarak, jauh-jauh, gitu ya. Jadi ini proses handover dari pagi ke sore, kemudian ini kolaborasi dengan dokter jaga, jadi memang tetap yang namanya menjaga jarak, kemudian penggunaan masker, cuci tangan, ini juga menjadi protokol kesehatan yang kami patuhi. Dan sama pada saat kami juga memberikan tindakan keperawatan, bagaimana menjaga jarak antara perawatnya, kemudian penggunaan masker buat pasien, ya ini juga perawatnya jadi menggunakan masker, dengan pasiennya juga seperti itu. Ya, ini masih kami lakukan tindakan keperawatan, tapi memang pasiennya dipatasi 2-3 pasien seperti itu, sehingga tetap ada jaga jarak. Ya, di kami memang sebelum pandemi dan pasal pandemi dan di kebiasaan baru ini, mungkin layanan kami yang berbeda. Pasien kami bisa menggunakan handphone dengan jadwal yang kami tentukan, kemudian pasien kami juga bisa tetap kegiatan belajar, gitu ya. Terlebih kemarin ada pasien anak yang semaja yang mereka belajar, itu kami fasilitasi, mereka tetap melakukan kegiatan belajaran, walaupun mereka dirawat. Sama, kami punya kasus pasien masuk, tapi dalam kondisi FBD, tapi dia tetap mengikuti di cloud online, gitu ya. Jadi bisa menggunakan laptop, menggunakan HP, seperti itu. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi nilai jual bagi kami. Jadi kalau pasien-pasien jiwa itu memang sama dengan kita-kita dalam melakukan aktivitas kegiatan mereka masing-masing. Ya, ini aktivitas pasien, seperti ini pasien juga sesuai dengan anjuran direktur, menggunakan masker bedah. Ini kegiatan-kegiatan pasien selama pasien dirawat. Ya, ini di era kebiasaan hidup baru. Ya, kami siapkan alat-alat membuat mereka bisa melakukan aktivitas. Nah, ini yang menjadi hal baru, yang muncul di era adaptasi kebiasaan baru, pasien-pasien dengan gangguan kepribadian. Ya, karena adaptasi kebiasaan baru, di mana orang keluar terbatas, seperti ini, ini juga yang menimbulkan banyak pasien gangguan kepribadian ada di kami dan dirawat di kami dengan masalah keperawatan. Yang muncul adalah resiko perilaku kekerasan selam. Jadi, awal-awal sangat jarang pasien kami ini, tapi dua dari Januari sebenarnya sudah mulai ada satu-satu, tapi kesininya memang semakin banyak, dan terlebih di era adaptasi kebiasaan baru. Jadi, bukan semua orang gangguan kepribadian depresi langsung dikatakan resiko bunuh diri. Tapi, selamnya itu kalau dilakukan pengkajian, ternyata memang itu adalah kalau di keperawatan jiwa, dikatakan resiko perilaku kekerasan, tapi ke dirinya. Ya, ini diagnosanya, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, dan coping tidak efektif. Ya, ini tindakan keperawatannya, dan ini hal yang baru. Jadi, dua kali diskusi kasus, kami ingin memperkaya diri kami di keperawatan jiwa, tadi inovasi terus, kemudian tindakan-tindakan yang harus kami lakukan, seperti apa, untuk merawat pasien-pasien dengan self-aware fear ini, inilah yang akhirnya kami dapatkan, dan ini yang sedang kami lakukan. Dan nanti Ibu Kori, komite, dan nanti saya juga akan kolaborasi dengan Mitra Bustari, terkait dengan tindakan keperawatan ini, supaya menjadi standar di layanan keperawatan juga. Ya, ini tindakan keperawatannya, ya, adaptasi kebiasaan baru, jadi kami juga punya hal yang baru, yang memang menjadi standar kami, dalam memberikan asuhan layanan keperawatan jiwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat jiwa, fisik yang rileks, emosi positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ayo, terima kasih. Terima kasih atas sharing ini yang bagus sekali, ya. Di sini ternyata ada bedanya ya, sedikit antara sebelum pandemi dengan setengah. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yang tidak kalah menariknya, akan dibawakan oleh Nurse Marcelino, dengan judul, Listen, Learn, Merawat Pasien COVID-19 dengan Kemasalah Kesehatan Jiwa yang akan disampaikan oleh Dr. Nurse Marcelino. Sedikit saya bacakan tentang CV-nya. Nurse Marcelino Edmond Aprico Limanau, Sarjana Keperawatan. Dia lahir di Balikpapan tahun 1994, jabatan sekarang sebagai perawat pelaksana di Departemen Psikiatri. Dia juga pernah merawat pasien di Chiara Ultimus. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Nurse Marcelino. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan pada saya pada siang hari ini untuk membagikan pengalaman, ya. Pengalaman bagaimana merawat pasien COVID-19 dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi, untuk topik yang akan saya bawakan kali ini sifatnya adalah berbagi pengalaman. Apa yang didapati, bukan hanya saya saja, tapi juga rekan-rekan yang bertugas untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Dan karena topik kita pada sore hari ini adalah di area keperawatan jiwa, jadi juga nanti akan disingkung tentang masalah kesehatan jiwa juga yang sering didapati dari pasien-pasien COVID-19 ini. Oke, baik. Sedikit pendahuluannya adalah, kalau kita tahu mulai dari bulan Maret 2020, sejak dimulai pandemi, maka semua rumah sakit biasanya sudah harus mengantisipasi, ya. Kalau misalkan ada pasien-pasien yang dicurigai memiliki gejala-gejala COVID-19. Dan seperti yang tadi juga sudah dipaparkan, bahwa mulai bulan Maret juga di RSCM sudah mulai dibuka dari IGD Ultimate. Jadi, karena dibutuhkan tenaga untuk pelayanan COVID-19, pada bulan Maret 2020, ada tiga orang perawat dari rawat inap psikiatri, termasuk saya juga, diperbantukan untuk pelayanan di IGD Ultimate. Kurang lebih selama satu bulan kami bertugas di sana, dan setelah itu dibuka pelayanan juga rawat inap Kiara Ultimate, dan pada bulan Mei 2020, sekitar tujuh orang perawat dari psikiatri diperbantukan ke layanan COVID-19 di Kiara Ultimate. Dan situ kami bertugas, ada yang di rawat inap dewasa atau food anak. Nah, ini mungkin bisa saya bagikan ya, foto-foto saat bertugas di IGD Ultimate. Jadi, ini yang pertama kali tadi di bulan Maret, selama satu bulan, sampai bulan April. Kemudian, setelah itu, bertugas di pelayanan rawat inap di Kiara Ultimate. Nah, mungkin akan timbul pertanyaannya, bagaimana perawat yang biasanya di ruangan psikiatri yang merawat pasien-pasien gangguan jiwa, bagaimana kalau ditugaskan ke layanan COVID-19? Yang kalau kita tahu, pasti akan banyak tugasnya ya, untuk melakukan tindakan ini, tindakan itu, dan banyak juga yang lainnya. Nah, seperti yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Ibu Riris, bahwa setiap perawat DRSCM pastinya akan wajib memenuhi kompetensi dasar ya, kompetensi dasar atau kompetensi wajib yang harus dimiliki dari awal tadi, ada tindakan PK1 sampai ke atas, tapi di paling dasarnya adalah ini, kompetensi wajib yang dimiliki. Jadi, kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah kompetensi yang wajib untuk dimiliki oleh seluruh perawat, sehingga ketika ada situasi bencana seperti ini atau sewaktu-waktu diperlukan untuk diperbantukan di unit layanan ruang rawat yang lain, diharapkan perawat-perawat tetap bisa melaksanakan tugas karena kompetensi dasar ini memang sudah wajib dimiliki. Makanya, saat bertugas sewaktu itu bukan hanya dari psikiatris saja, tapi banyak juga ya rekan-rekan, ada yang dari poliklinik, ada yang dari OKA, dan sebagainya. Jadi, di sana pun, meskipun area latar belakang unit layanan sehari-harinya berbeda, tetapi masih bisa bersama-sama melaksanakan tugas karena memang wajib memiliki kompetensi dasar ini. Nah, saat ini saya akan masuk untuk pengalaman merawat pasien COVID-nya. Jadi, mungkin sekilas ya, saya ingin, mungkin teman-teman di sini ada juga yang ingin tahu kegiatan sehari-hari untuk melayani pasien COVID ini seperti apa. Nah, jadi yang bisa saya bagikan sedikit, mungkin saya akan cerita sedikit, kalau misalkan dari mulai awal dinas ya, sehari-harinya apa yang akan kita lakukan. Dari awal kita datang, ke ruang untuk bertugas, pastinya kita akan mengambil alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian, ada tempat khusus di mana kita akan ganti pakaian dan menggunakan APD. Tentunya APD yang sudah disesuaikan dengan standar yang ada. Nah, setelah itu kemudian kami akan turun ke ruangan tempat kami bertugas masing-masing di mana. Dan setelah itu kami akan memulai tugas pelayanan sehari-harinya. Nah, kira-kira apa saja? Yang pastinya adalah kita memberikan asuhan keperawatan untuk pasien-pasien yang sedang dirawat. Pasien-pasien pada saat saya bertugas saat itu memang ada yang positif, terkonfirmasi COVID-19, ada juga yang masih, kalau istilah saat itu PDP ya. Jadi, kalau, karena itu masih baru ya, di bulan Maret, April, Mei, jadi memang pasien-pasien kebanyakan PDP. Untuk yang positif, mungkin masih sekitar sedikit. Tapi kalau kita lihat perkembangannya sekarang, sudah terbalik ya, yang positifnya sangat banyak, yang masih mungkin dalam penguasaan atau probabilnya sedikit. Jadi, pemberian asuhan keperawatan yang kita lakukan selama berdinas di layanan COVID ini, kita lakukan bukan hanya fisik saja, tetapi juga dari segi psikososial. Karena, kalau kita lihat ya di sini, untuk gejala-gejala fisiknya pasti kita sudah tahu ada demam, batuk, sesak, kemudian juga ada kelemahan fisik, dan lain-lainnya, nah, itu juga yang bisa memicu pasien-pasien muncul kondisi psikososial seperti cemas, kemudian merasa tidak nyaman, sulit tidur, sampai mungkin bisa muncul perasaan tidak berguna, tidak ada harapan, tidak berdaya, dan sebagainya, yang mengganggu pikiran-pikiran pasien. Karena kalau kita tahu bersama kan, sering dipromosikan, yuk kita tingkatkan imun kita. Nah, kalau dari segi pikiran kita saja sudah mulai cemas, takutnya itu akan mempengaruhi sistem imun. Makanya ini juga merupakan hal yang penting yang diperhatikan selama berdinas di layanan COVID. Nah, ini sekilas saja, kalau kita bicara asuan untuk keperawatan fisik ya, pastinya sesuai dengan gejala yang timbul. Kalau misalkan pasien demam, kita akan lakukan tata laksananya yang sesak, batuk, dan sebagainya, pastinya itu juga kita akan melakukan tata laksana. Baik, karena saat ini memang topik kita lebih ke area keperawatan jiwa, jadi mungkin akan lebih banyak yang membahasnya di bagian psikosoial dari pasien. Nah, kebanyakan pasien-pasien yang dirawat, kami temukan juga ya, masalah-masalah keperawatan ini bisa muncul seperti ansietas, gangguan citra tubuh, harga diri rendah situasional, tidak berdayaan, bahkan distres spiritual. Nah, kita akan lihat kira-kira apa saja yang bisa menyebabkan pasien sampai merasa seperti ini ya. Nah, ini penyebab-penyebab yang bisa timbul. karena kalau kita tahu ruangan untuk pasien COVID itu di tempat yang isolasi, jadi tidak ada keluarga yang menemani. Kemudian sulit berkomunikasi dengan keluarga, karena ada juga pasien-pasien yang sulit menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Kemudian khawatir dengan kondisi penyakit, apalagi kalau diberita, selalu dibilang angka meninggal sekian, angka positif sekian, pasien semakin cemas dengan kondisinya. Kemudian juga pasien-pasien juga merasa tidak nyaman dengan kondisi isolasi, sulit juga memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Nah, saat kami bertugas di ruang rawat Kiara ini, memang untuk pasien-pasien yang positif itu bisa digabung ya. Beberapa orang dalam satu kamar, tapi kalau yang masih dalam pengawasan, yang masih belum jelas hasil swab-nya, biasanya akan dibuat sendiri-sendiri untuk menghindari adanya transmisi kalau seandainya ternyata ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi memang saat pasien sendiri di kamar itu pun menambah rasa tidak nyaman bagi pasien, karena dia merasa sendiri. Seperti itu, makanya bisa timbulah masalah-masalah keperawatan psikosoial seperti ini ya, pasiennya cemas, dikhawatir dengan kondisinya, jadi cemas, kemudian bagaimana ketika pasien terpasang alat-alat banyak, sehingga mungkin dia merasa bagian tubuhnya ini sudah sulit untuk digunakan, pasien mulai mengalami gangguan citra pada tubuhnya, kemudian lama-lama pasien pun bisa merasa makin, wah, kayaknya saya sudah nggak ada gunanya lagi dengan situasi seperti ini ya, jadi bisa harga dirinya rendah, bahkan bisa sampai merasa, wah, kayaknya apa yang saya lakukan ikut pengobatan kayaknya nggak ada gunanya nih, nggak ada efeknya lagi untuk saya, jadi muncul berdayaan, bahkan mungkin bisa saja sampai kehilangan makna hidupnya, sehingga mengalami distres spiritual. Nah, kita bisa melihat di sini tindakan-tindakan apa yang bisa kira-kira kita lakukan untuk pasien-pasien yang dirawat dengan kondisi seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di sini untuk bagian ansi atas ya, pasien yang cemas, bisa kita berikan tindakan keperawatan yang mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja itu melakukan tarik nafas dalam. Nah, kemudian juga melakukan ini ya, teknik distraksi, mungkin kalau ada yang punya handphone, bisa ke YouTube, lihat video mungkin, atau mungkin dengar lagu-lagu untuk mengalihkan kecemasannya. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang merasa ada yang gangguan setelah pada tubuhnya, kita bisa latih untuk menggunakan bagian tubuh yang sehat. Misalkan tangan-tanan masih bisa digunakan, tidak terpasang alat. Nah, kita bisa latih pasien untuk menggunakan bagian yang masih bisa digunakan, tubuhnya yang sehat. Kemudian juga bagian yang terganggu, misalkan mungkin bagian yang terpasang infus atau terpasang alat, tapi bisa digirakan sedikit, nah, kita bisa motivasi pasien untuk coba yuk digirakin sedikit saja. Dengan begitu, pasien pun bisa merasakan, ternyata anggota tubuh saya ini masih bisa digunakan. Kemudian juga untuk yang mengalami harga di rendah, bagaimana sudah merasa sepertinya tidak ada gunanya lagi, kita bisa ini ya, lakukan identifikasi aspek positif dan juga kemampuan positif yang dimiliki oleh pasien. Nah, kemudian kita latih. Yang paling gampang sebenarnya hal-hal yang simple saja, hal-hal yang kecil. misalkan pasien masih bisa untuk makan sendiri, dia pakai tangannya tadi, nah, sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang tadi, jadi ini tindakannya bisa kita lihat, nanti satu kali digunakan bisa mencapuk banyak masalah yang akan diatasi. Jadi, misalkan kita latih, yuk, Bapak, Ibu, kejah tangannya masih bisa digunakan, coba dipakai untuk makan. Nah, biasanya itu awal-awal mungkin kalau yang tidak bisa kita bantu dengan swab. Lama-lama kita akan lihat kalau memang pasien ini mampu untuk mulai berlatih makan sendiri, akan kita motivasi juga supaya bisa mulai makan sendiri, misalkan seperti itu. Kemudian, selanjutnya juga untuk tidak berdayaan, jika dia mulai merasa bahwa kayaknya situasi ini nggak ada gunanya lagi lah, seperti dia sudah tidak, apa yang dilakukan kayaknya nggak akan ada gunanya, kita bantu dengan melatih pasien untuk mengendalikan situasi dan juga pikirannya, supaya dengan demikian diharapkan pasien juga masih bisa merubah pola pikirnya, berpikir lebih positif, sehingga masih bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh pasien. Kemudian juga untuk pasien-pasien yang di-stress spiritual, yang mulai kehilangan akan dari hidupnya, kita bisa latih dengan melakukan kegiatan sehari-hari. tentunya yang sesuai dengan secara bertahap ya, sesuai dengan kemampuan yang bisa dilakukan oleh pasien, dan juga dilatih kegiatan spiritual. Nah, yang nantinya akan diharapkan ini bisa membuat pasien kembali memiliki harapan lagi untuk semangat. Nah, sama mungkin saya bagikan juga kemarin pengalaman ya, ada pasien yang memang dia cerita bahwa dia baru saja kehilangan anaknya positif COVID-19, kemudian pasiennya akhirnya coba berobat, dan akhirnya harus dimasukkan ke layanan tiara. Dan kalau mau dilihat ya, memang pasti bebannya sangat berat. Baru ditinggal oleh anaknya, kemudian yang bersangkutan itu harus dirawat, dan itu pastinya akan membuat seperti tidak ada harapan. Tetapi, yang pasien ini katakan adalah dia coba setiap hari untuk menjalankan kegiatan spiritual sesuai dengan agama yang dia percayai. karena dia bilang pasien tersebut mengatakan dia yakin bahwa kesembuhan itu hanya berasal dari Tuhan saja. Sehingga dengan demikian saya lihat pasien ini pun memiliki semangat lagi untuk melakukan apa ya, melakukan apa yang dia bisa selama dirawat. Seperti itu. Jadi memiliki semangat lagi untuk melanjutkan pengobatan. jadi mungkin itulah ya yang bisa kita lihat untuk penanganan masalah psikososial pada pasien COVID-19 ini juga ada beberapa foto-foto rekan-rekan kami yang masih bertugas di Kiara bagaimana tetap maini pasien jadi untuk menangani psikososialnya kita bisa juga ajak ngobrol pasiennya tanyakan apa yang dirasakan pengalaman kalau saya saat bertugas biasanya ketika datang ke pasien saya akan memberi salam memperkenalkan diri kemudian menanyakan apa yang dirasakan nah itu sekalian untuk melihat juga kira-kira apa yang jadi masalah pada pasien ini kemudian dari situ kita bisa latih sesuai dengan yang kita lihat tadi ya kalau dia masalahnya ada di cemas atau di apapun itu bisa kita latih ada latih nafas dalam yang tadi sudah saya paparkan kemudian juga yang paling sering juga gampang digunakan itu menggunakan musik nonton video nah jadi pasien kan biasanya mempunyai handphone itu bisa dimanfaatkan untuk mendengar musik nonton video dan juga bisa kita sekaligus coba untuk bercakap-cakap dengan pasien karena seperti tadi yang kita lihat ya pasien itu cuma sendiri di kamar kemudian kalau sendiri kan rasanya asing ya tidak ada yang bisa untuk kita ajak bicara nah tapi kita sebagai tugas kesehatan ketika kita datang kita ajak untuk berbicara saja pasien pasti akan merasa senang karena dia merasa masih ada yang mau masih ada orang untuk dia berbicara kemudian juga difasilitasi berkomunikasi dengan keluarga melalui video call kalau pasien-pasien yang mungkin tidak memiliki handphone untuk video call biasanya akan difasilitasi ya dari layanan pojok sahabat nah nanti akan ada petugas yang datang untuk video call dengan keluarga kemudian juga tadi ya latihan kegiatan spiritual kemudian latihan kemampuan yang masih bisa dilakukan nah dan yang terpenting juga adalah untuk memberikan pujian dan semangat setiap bertemu pasien karena ini memang yang paling penting untuk ini ya memberikan semangat juga kepada pasien jadi pasien-pasien pun yang mungkin tadinya sudah merasa gak ada harapan merasa sedih tapi ketika kita berikan pujian kita berikan semangat pasien ini bisa kembali semangat harapannya supaya imunitasnya pun kembali meningkat jadi bisa segera cepat sembuh nah mungkin ini beberapa foto-foto yang bisa saya bagikan juga rekan-rekan yang di Kiara ya bagaimana mereka harus bertugas meskipun dengan beban yang mungkin agak berat ya pasien yang banyak tetapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk menolong pasien-pasien yang sedang dirawat jadi mungkin ini pengalaman yang bisa saya bagikan selama saya berdinas di Kiara Ultimate dan juga sebelumnya awalnya di IGD kiranya dengan pengalaman yang dibagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mungkin juga saya mau kalau mungkin ada teman-teman yang sekarang saat ini sedang berdinas di Kiara saya juga mau menyampaikan salam dari teman-teman yang sudah selesai tugas supaya tetap semangat menolong untuk memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien kita mungkin ini yang saya sampaikan salam sehat jiwa saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih mas sel atau sel informasinya biasa nyata perawat jiwa bisa juga ditempatkan di ruang COVID ya oke materi terakhir kita lanjut saja dulu untuk materi selanjutnya berikutnya nanti terakhir untuk pertanyaan-jawab karena sudah banyak pertanyaan juga yang sudah saya rangkum materi terakhir itu tentang ada pelayanan kesehatan jiwa pada masa pandemi COVID dan adaptasi kebiasaan baru di RSCM untuk siapa untuk pasien keluarga dan tenaga kesehatan ini akan disampaikan oleh dokter dokter Kristiana Siste Kurnia Santi spesialis kesehatan jiwa konsulen dokter Siste sudah ada ya berikut saya bacakan sedikit CV-nya untuk dokter Siste dokter 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 Kristiana Siste spesialis kesehatan jiwa konsulen saat ini sampai dengan saat ini beliau menjabat sebagai kepala departemen di departemen psikiatri lalu juga sebagai pengajar di Departemen Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia RSCM pendidikan terakhir pendidikan doktoral Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia banyak sekali ini organisasinya mungkin untuk mempersingkat waktu dipersilakan untuk dokter Siste waktunya 20 menit dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kepada sahabat dan teman-teman sekalian terima kasih Ibu Moderator atas perkenalannya selamat siang kepada Ibu Dirut kami Dr. Lis Dina yang selalu mendampingi kami dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cori Ketua Komite Keperawatan dan Ibu Lilis Ketua Bidang Keperawatan untuk kesempatannya bagi kami Departemen Psikiatri berbagi tentang penerapan asuhan kesehatan jiwa pada pasien pada masa pandemi ini namun bukan hanya pada pasien namun kami juga melakukan layanan yang komprehensif dan integratif baik pada pasien keluarga dan tidak lupa juga kepada tenaga kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bekerja dengan lebih baik untuk memberikan layanan terbaik bagi pasien dan keluarga terima kasih kepada Suster Riris dan juga Bruder Marcel yang sudah berbagi Suster Riris dan Bruder Marcel ini adalah perawat-perawat kebanggaan Departemen kami yang selalu siap sedia melayani pasien-pasien pada masa pandemi COVID ini nah izinkan saya untuk berbagi mengenai layanan integratif dari Departemen kami yang juga bukan cuma berdiri sendiri dari Departemen kami saja tapi kami dibantu oleh berbagai Departemen yang lain misalnya penyakit dalam kemudian juga oleh bagian mediamen Kiara dan juga oleh Humas yang sudah membantu kami semua nah kalau kita bicara tentang pandemi COVID tadi Bruder Marcel mengatakan bahwa seringkali pasien merasa sangat cemas dengan berita-berita yang ada tapi memang tidak bisa kita hindari bahwa kasus kita memang sangat banyak bahkan tadi pagi saya mendengar dari Bapak Dekan bahwa seperempat kasus di Indonesia merupakan bagian dari kasus-kasus di Jakarta jadi kita menyumbangkan kasus yang sangat banyak untuk kasus di Indonesia dan kalau bicara tentang kematian maka saat ini ini data seminggu yang lalu sekarang sudah menembus 10 ribu dan tadi pagi saya juga membaca bahwa hari ini adalah jumlah kematian yang paling tinggi dibandingkan dengan hari-hari lain kalau kita yang bekerja di RSCM juga sangat menyadari bahwa kasus-kasus semakin banyak di Kiara Ultimate waktu beberapa bulan yang lalu mungkin sebulan yang lalu kami merasa rasanya kok kasus semakin kurang dan kemudian kita berasa oh iya mungkin sudah mau landai ini pandeminya tapi kemudian kasus kembali melonjak kemudian juga pasien-pasien banyak di IGD yang kemudian ngantri untuk ke Kiara Ultimate dan saya juga dengan teman-teman lain berinteraksi dan mendapatkan kabar bahwa semua rumah sakit rujukan sudah penuh saat ini nah apa hubungannya pandemi COVID-19 dengan kesehatan jiwa dan ternyata memang sangat erat hubungannya jangankah mereka yang sudah sakit mengalami infeksi COVID-19 tadi Marcel mengatakan ketika dirawat di isolasi yang dihadapi adalah tembok setiap hari kemudian ketakutan-ketakutan itu muncul kami para tenaga kesehatan menggunakan APD level 3 ketika ke ruang isolasi waktu awal-awal saya merasa bahwa pasien-pasien seperti menemui alien kemudian kami sepakat untuk menuliskan nama kami di belakang hasmat kami dan itu membuat pasien kemudian mengenali kami dan juga satu sama lain tenaga kesehatan mengenali bahkan waktu itu kami berinisiatif untuk membuat foto menempelkan foto di hasmat tapi kemudian kami berpikir apakah ini akan menyebarkan infeksi kembali jadi banyak ketakutan-ketakutan dialami pasien di ruang isolasi demikian juga dengan keluarga pasien keluarga pasien merasa anggota keluarganya ada di dunia antaberantah tidak tahu anggota keluarganya itu sedang apa dan juga mereka sangat cemas di awal-awal pandemi itu karena stigma sangat besar jadi kami yang melayan di pojok sahabat benar-benar merasakan ada anggota-anggota keluarga pasien yang kemudian diusir dari kontrakannya atau lingkungannya karena dianggap akan menyebarkan virus COVID-19 nah kita lihat di sini memang karena pandemi COVID-19 ini kebanyakan adalah cemas tadi bukan pada mereka yang sakit tapi keluarga pasien yang belum sakit pun merasa cemas mereka yang sebenarnya tidak ada anggota keluarga yang sakit pun merasa cemas kita tenaga kesehatan juga cemas apakah kita membawa virus itu ke rumah apakah kemudian kita menjadi karier juga sehingga nanti anak suami kita atau orang tua kita bisa tertular dan juga masalah financial problems yang saat ini memang dihadapi oleh banyak orang nah sebenarnya kecemasan tadi memang banyak dipicu oleh beberapa hal yang pertama adalah angka kematian yang tinggi kemudian juga COVID-19 ini adalah great imitator artinya gejalanya mirip dengan penyakit lainnya jadi rasanya saya sering menemukan misalnya para nakes menghubungi saya dok saya kok kayaknya flu ya dok ya apakah saya kena COVID ya dok ya jadi semuanya sudah dihubungkan dengan COVID-19 demam sedikit apakah saya kena COVID ya dok ya kemudian gak napsumakan apakah saya kena COVID sehingga semua orang jadi cemas karena dia adalah great imitator dan banyak hoax dan teori konspirasi ini saya menemukan sendiri ya pada layanan kami di pojok sahabat juga ada keluarga pasien yang merasa tidak percaya dia ingin mengeluarkan anggota keluarganya dari ruang isolasi karena merasa ini adalah konspirasi para tenaga kesehatan seperti itu jadi banyak informasi yang tidak benar beredar di masyarakat dan ini membuat juga mereka menjadi cemas dan stigma serta diskriminasi ini sangat terasa pada awal-awal masa pandemi dan juga ada trauma kehilangan orang terdekat akibat terinfeksi COVID-19 ada namanya kluster keluarga saat ini kami menemukan ada satu keluarga yang memang terkena COVID-19 dari orang tua sampai kemudian cucu dan itu membuat semuanya kembali cemas karena perawatannya juga terpisah-pisah ruangannya terpisah-pisah sehingga semuanya merasa ketakutan nah pada pelayanan kesehatan jiwa sendiri selama pandemi COVID-19 ini memang harus terintegrasi jadi tidak bisa terpecah-pecah dan hanya masing-masing bekerja sendiri tapi harus terintegrasi dari hulu sampai hilir harus ada informasi yang adekuat harus ada mengatasi infodemic dengan berpikir kritis saat ini kita di WhatsApp di WhatsApp grup mungkin sudah dijajali dengan berbagai informasi dan ketika itu kita dapatkan maka kita harus bisa menyaring saya menyadari benar bahwa mungkin kalau orang awam agak susah menyaring misalnya ibu saya mendapatkan suatu informasi infodemic tentang COVID-19 dan langsung ditelan bulat-bulat seperti itu dan ini pasti juga banyak terjadi di masyarakat dan menjalankan komunikasi yang efektif bagaimanapun juga komunikasi ini adalah benar-benar metode yang paling ajaib jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga yang sangat cemas keluarga yang datang dengan marah-marah keluarga yang datang dengan kecemasan tinggi ketakutan tinggi sehingga menebarkan teror kepada kami tenaga kesehatan kita tenaga kesehatan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik lalu saling mendukung tanpa stigma jadi saling mendukung ini artinya kita semua memang harus bersatu dari semua elemen dokter perawat bahkan juga mereka yang bekerja di bagian administrasi memang harus saling mendukung dan pemantauan kesehatan jiwa pasca perawatan juga harus dilakukan siapa yang bilang bahwa setelah sembuh dari COVID-19 maka tidak ada lagi masalah psikologik yang dialami trauma-trauma itu semakin ada mereka yang dirawat di ruang isolasi mengatakan mereka ketika pulang walaupun sudah dinyatakan sembuh mereka tetap bermimpi buruk membayangkan ketika mereka sedang di ruang isolasi dan bagaimana kalau virus itu muncul kembali jadi memang pemantauan kesehatan jiwa pasca perawatan juga dibutuhkan lalu juga tersedianya akses untuk dukungan kesehatan jiwa dan sosial akses ini kita bisa lakukan melalui teknologi digital dan mengaktifkan jaringan pengamanan sosial serta juga memberikan dukungan psikososial dan edukasi kesehatan jiwa pada keluarga edukasi kesehatan jiwa ini sangat penting walaupun ada yang mengatakan bahwa COVID-19 ini kan fisik tidak berhubungan dengan psikologi pada kenyataannya mereka keluarga yang datang itu dengan stres yang tinggi sehingga stres yang tinggi ini mereka kemudian ekspresikan dengan nada yang tinggi dengan marah-marah sehingga kita bisa kemudian memberikan komunikasi yang efektif dan edukasi kesehatan jiwa pada keluarga juga kita screening apa kondisi kesehatan jiwa pada keluarga ini lalu kita berikan counseling yang adekuat sesuai dengan kondisi tersebut dan juga mau tidak mau pelayanan pada kesehatan jiwa selama pandemi COVID-19 ini juga harus memenuhi hak dari orang-orang dengan gangguan jiwa jadi kita memanfaatkan telemedicine dan hotline kemudian juga adanya ketersediaan dan kemudian akses obat dan melaksanakan standar pelayanan minimal jadi banyak yang memang takut datang ke rumah sakit sehingga layanan telemedicine ini menjadi salah satu jawaban dan juga kalau kita lihat bahwa untuk menghindari atau mengurangi resiko menularkan maka telemedicine ini juga menjadi salah satu jawaban misalnya adalah pada saat kunjungan bukan kunjungannya tapi hubungan atau komunikasi anggota keluarga dengan keluarga dengan anggota keluarga yang dirawat jadi untuk menghindari resiko tertular maka bisa dilakukan dengan video call ini yang kami lakukan juga di RSCM nah ini adalah bagian dari pelayanan kesehatan jiwa yang sudah kami lakukan pertama adalah need assessment jadi untuk membuat suatu program yang integratif dan komprehensif maka need assessment harus dilakukan di awal apakah kebutuhan tenaga kesehatan apa kebutuhan pasien dan keluarganya jadi tidak bisa disamaratakan ini adalah disaster ini adalah bencana tidak sama dengan kebutuhannya pada saat bukan bencana dan pada saat pandemi COVID-19 ini maka ini adalah survei yang kami lakukan jadi kebutuhan tenaga kesehatan pasien dan keluarga adalah berkisar di informasi yang jelas mengenai COVID-19 lalu yang penting lagi adalah ada tempat untuk meluapkan apa yang dirasakan sehingga mereka bisa mengekspresikan perasaannya bukan hanya untuk pasien dan keluarga pasien tapi bagi kita nakas itu penting untuk meluapkan apa yang kita rasakan mungkin tidak semua orang secerewat saya tidak semua orang sebawal saya kalau saya lagi kesel saya ngomong kalau saya lagi pengen curhat saya cerita tapi mungkin ada orang yang sifatnya adalah introvert yang tidak bisa berbicara dengan kata-kata nah ini harus ada media untuk meluapkan ekspresi perasaannya kemudian juga yang lain adalah menyediakan APD yang memadai dan ini memang sudah semakin hari semakin baik tidak seperti awal pandemi memang semuanya adalah gagap tapi sekarang sudah semakin baik dan sangat melindungi dan pemeriksaan screening secara berkala ini juga sangat penting jadi pemeriksaan screening secara berkala ini harus dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan jiwa bagi nakas pasien dan keluarganya hal lain yang bisa kita lakukan adalah edukasi edukasi ini bisa dilakukan kepada pasien keluarga dan juga tenaga kesehatan ini ada beberapa contoh yang sudah diterbitkan oleh Departemen Psikiatri yang kemudian juga bisa diadaptasi di RSCM dan juga ada beberapa yang memang dikeluarkan dari RSCM jadi dengan infodemik seperti ini maka kita bisa memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat dan misalnya salah satunya adalah mari kelola stres terkait COVID-19 ini adalah tips yang sangat sederhana dan awam yang bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga hal-hal seperti ini justru dibutuhkan oleh masyarakat dan juga bagi kita tenaga kesehatan hal lain yang dilakukan dalam salah satu program kesehatan jiwa pada pandemi COVID-19 ini adalah dengan telekonsuling telekonsuling ini diberikan bagi pasien, keluarga dan tenaga kesehatan kita lihat seperti apa jadi ternyata memang dibutuhkan program telekonsuling seperti ini kami memberikan program telekonsuling bagi tenaga kesehatan juga baik bagi dokter perawat dan juga PPDS dan karena PPDS itu adalah populasi yang khusus ya jadi mereka seringkali tidak mau dikonsuling oleh DPJP sehingga kami membuat peer counseling jadi mengkonsuling mereka adalah PPDS PPD psikiater yang sudah tahap akhir sehingga diharapkan mereka bisa bercerita lebih terbuka dan juga layanan counseling yang dilakukan adalah bagi mereka yang bertugas di zona merah ini awal-awal kami lakukan bagi mereka yang bertugas di zona merah untuk kemudian mengakses layanan counseling ini dan tantangannya adalah ternyata kebutuhan counseling ini besar sekali dan namun kalau ternyata hanya sedikit yang menyadari perlunya counseling jadi walaupun pada screening awal kecemasannya tinggi tapi kadang-kadang kita denial bahwa kita baik-baik saja baru kemudian ada teman-temannya yang merasa bahwa perawat tersebut atau dokter tersebut berbeda sehingga teman-temannya kemudian mengkontak tim counseling apakah perlu temannya ini di counseling dan bagaimana cara mendekatinya lalu juga tantangan lain adalah mereka tidak mau mengakses counseling karena merasa bahwa itu ada stigma terhadap dirinya kemudian juga harus menyesuaikan waktu konsultasi karena ada yang bekerja pagi siang sore jadi waktu konsultasinya ini sangat menyesuaikan dengan waktu kerja teman-teman dan isu konfidensial ini seringkali ditanyakan dok saya counseling kayak gini gak dibilangin ke atasan saya kan dok saya gak diaduin kan dok ke kepala departemen atau kemudian bahkan ke dirmed misalnya atau kepada kepala bidang keperawatan kan dok jadi isu konfidensial ini masih terasa sekali nah pada hasil counseling di RSCM ternyata memang PPDS itu juga banyak yang mengakses dan ternyata pada masa new normal memang jumlahnya lebih sedikit karena kita sudah beradaptasi dan ternyata temuan masalah pada PPDS di RSCM itu memang ada burnout dan juga perasaan depresi tentu ini juga kita rasakan dan pada nakes di RSCM juga sama ada burnout atau kelelambat kerja depresi dan stigma di masyarakat dan kami juga melakukan penapisan dengan SRQ 29 pada nakes di RSCM dan ternyata memang hal yang paling utama adalah adanya kecenderungan depresi dan cemas bahkan ada yang PTSD juga jadi traumatik terhadap disaster ini dan feedbacknya ternyata di sini dikatakan bahwa sebaiknya counseling diadakan di luar jam kerja dan adanya nomor telepon khusus untuk layanan counseling dan juga merekomendasikan layanan counseling ke rekan kerja jadi pada feedback ini memang dikatakan counseling itu memang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan nah ini adalah program-program yang terintegrasi jadi selain kesehatan jiwa maka juga departemen psikiatri juga bekerjasama dengan departemen-departemen lain dan juga unit atau bidang-bidang lain misalnya adalah untuk covid board sendiri di sini dari berbagai konsultan dari departemen lain termasuk departemen psikiatri dan juga misalnya untuk screening selain misalnya oleh patologi klinik untuk swab nah departemen psikiatri juga melakukan screening kesehatan jiwa dengan menggunakan SRQ nah hal lain yang merupakan program terintegrasi adalah pojok sahabat pojok sahabat ini memang ditujukan untuk keluarga pasien karena kita mengingat bahwa keluarga pasien sendiri tidak bisa mengakses ke ruangannya karena itu adalah bentuknya isolasi dan juga ternyata tidak semua pasien bisa menggunakan smartphone-nya karena banyak juga yang dirawat adalah pasien-pasien geriatri yang sulit memencet smartphone-nya saja susah bahkan saya pernah menemukan satu pasien itu handphone-nya kok hilang pasiennya geriatri ternyata dimasukkan ke dalam pampers-nya karena dia merasa ini tidak berguna pada akhirnya kita memang memfasilitasi melalui pojok sahabat jadi dengan pojok sahabat ini ada satu tenaga kesehatan yaitu dokter ppds kami beredar di atas kemudian mengunjungi pasien-pasien dan ada juga tim yang dibawa untuk bekerjasama dengan keluarga sehingga keluarga bisa berbincang-bincang dengan pasien yang di atas RSCM juga memiliki wisma sahabat ini adalah tempat untuk isolasi dan karantina mandiri untuk para nakas jadi ada satu lantai yang memang diperuntukkan para nakas yang terinfeksi covid-19 dan saya melihat ini sangat baik sekali ya jadi kami juga melakukan screening dan juga terapi ke wisma sahabat ini para nakas merasa sangat diperhatikan oleh manajemen dan mereka juga memberikan dukungan satu sama lain kami mengunjungi nakas-nakas yang ada di wisma sahabat setiap hari dan walaupun tidak dengan waktu yang lama karena kami terbatas dengan APD3 dengan Hasma tapi kemudian kami juga membuat program menggunakan video jadi mereka pasti memiliki handphone lalu kami lakukan counseling dari departemen jadi mereka juga bisa meminta counseling kapan saja misalnya mereka mau malam hari maka kami bisa melakukannya di rumah jadi mereka bisa melakukan counseling kapan saja nah ini adalah kegiatan di pojok sahabat jadi di pojok sahabat ini pelayanan yang dilakukan adalah video call dengan anggota keluarga pasien lalu juga ada screening psikososial misalnya adalah masalah stigma dalam lingkungan atau sampai ke masalah finansial beberapa kali kami menemukan keluarga pasien yang tidak berani pulang ke rumah karena tidak ada ongkos untuk pulang balik dan mereka juga akhirnya tidak makan juga ketika ada di menunggu di UGD nah kasus-kasus seperti ini juga kami berikan bantuan melalui humas RSCM ini adalah bentuk yang ada di pojok sahabat jadi ada akriliknya sehingga resiko penularan juga tidak tidak tinggi dan kita memang selalu berpikir bahwa OTG itu banyak sekali jadi ada akrilik yang disediakan kemudian juga mereka yang datang ke pojok sahabat harus menggunakan masker dan pada saat menunggu juga ada physical distancing di antara mereka nah ini untuk kunjungan pojok sahabat sendiri memang sangat banyak kalau kita lihat di sini ada satu bulan itu adalah sekitar 85 anggota keluarga dan setelah PSBB yang sekarang kasus-kasus itu meningkat sehari itu sekitar 20-25 keluarga yang berkunjung ke pojok sahabat dan 46% di antaranya yang datang adalah orang tua dari pasien dan 38% adalah anak pasien kemudian 78% pasien memiliki pelaku rawat mengganti dan 53% pelaku rawat merasa cemas dengan kondisi keluarganya yang dirawat jadi memang perasaan atau emosi yang ada yang dominan adalah kecemasan dari anggota keluarga dan kita lihat di sini bahwa 71% penanggung jawab biaya hidup pasien adalah pelaku rawat yaitu orang tua misalnya dan 86% pasien akan tinggal di rumah sendiri setelah keluar dari perawatan rumah sakit sehingga memang perlu ya dibutuhkan informasi untuk anggota keluarga dari survei yang kami lakukan mereka membutuhkan informasi tentang penyakitnya itu sendiri dan bagaimana menghadapi keluarga lain karena yang datang ke pojok sahabat biasanya adalah orang yang diandalkan oleh anggota oleh keluarga besar kemudian juga manajemen stres untuk keluarganya sendiri karena mereka juga stresnya sangat tinggi menghadapi anggota keluarga yang sakit dan juga menghadapi pandangan masyarakat dan perawatan di rumah ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh keluarga pasien saat ini kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru apakah era adaptasi kebiasaan baru juga berhubungan dengan kesehatan jiwa ternyata memang sangat berhubungan jadi pada tantangannya pada AKB ini adalah orang-orang kemudian sudah bosan ingin keluar rumah harus keluar rumah harus staycation pada weekend kemudian berlibur nah itu dikarenakan karena orang sudah mulai merasa bosan orang merasa terisolasi lalu juga ketidakmampuan secara fisik sosial ekonomi dan kognitif untuk patuh sehingga dua hal ini memang dibutuhkan intervensi dari ilmu kesehatan jiwa sendiri bagaimana kemudian membentuk perilaku yang patuh terhadap protokol kesehatan lalu juga tantangan lain adanya benturan nilai ketidakpercayaan terhadap pemerintah sehingga kemudian yang keluar adalah perilaku-perilaku yang melanggar protokol kesehatan dan adanya bias optimisme artinya benar gak sih covid-19 ini akan berakhir benar gak sih bisa diobati percaya gak sih sama nakes untuk bisa mengobati jadi memang udah ada pesimisme saat ini dan kecenderungan melakukan imitasi perilaku orang lain jadi ketika ada anggota keluarga yang berlibur maka kita tergerak juga untuk berlibur dan stigma dan diskriminasi sosial ini mau tidak mau masih ada saat ini jadi dijauhi oleh tetangganya atau anggota keluarganya bahkan nah jadi untuk adaptasi kebiasaan baru ini maka yang dibutuhkan adalah menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat yang dimulai dari nakes itu sendiri sehingga kita menjadi role model bagi masyarakat juga dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19 dan kita juga bisa melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai adaptasi kebiasaan baru dan yang terpenting adalah saling peduli dan mendukung sehingga kami dari Departemen Psikiatri merasa bahwa perlunya pelatihan peer support diantara nakes sendiri sehingga ada sistem pendukung diantara kita saya membayangkan ada lima orang yang berkumpul dalam satu tim dukungan sehingga kalau misalnya saya mulai tidak patut terhadap protokol kesehatan ada teman yang mengingatkan atau ketika saya merasa lelah dalam bekerja karena kasus yang terus bertambah ada tempat saya untuk mencurahkan perasaan saya yaitu empat teman lainnya dan juga yang perlu kita lakukan adalah aktifasi sistem kehidupan bermasyarakat yang tanggap terhadap pandemi ini adalah PR dari pemerintah untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini nah presentasi ini saya tutup dengan mengajak teman-teman semua untuk bergandengan tangan bersama masa pandemi ini memang tidak tahu kapan berakhirnya tapi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan jiwa pasien dan keluarganya dan jangan lupa meningkatkan kesehatan jiwa kita teman kita dan juga keluarga kita sehingga terutama bagi kita di tempat kerja mari kita saling dukung satu sama lain saling mengingatkan dan juga jangan lupa kita adalah role model bagi orang-orang di sekitar kita mari kita lakukan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru dan juga menggunakan layanan-layanan kesehatan jiwa yang sudah ada berupa konseling peer support kemudian juga bisa kemudian menggunakan atau apa ya menyapa kami di departemen psikiatri bagi teman-teman yang memang merasa sudah kelahan kerja atau depresi atau kecemasan yang tinggi jadi kita saling dukung satu sama lain dan kita ada untuk semuanya terima kasih banyak Ibu Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Sistus materinya sangat bagus sekali semoga bisa kita terapkan untuk AKB ini pertanyaannya sudah banyak sekali pertanyaan pertama ditujukan untuk Bu Riris dari Bu Endang Poltekes sewaktu pasien akan dirawat apakah dilakukan rapid test mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab nih lalu ada pertanyaan dari Bu Hafsa Unhas bagaimana sistem konsultasi bila ada kebutuhan bila ada kebutuhan konsultasi dari rawat inap untuk pasien fisik dengan ansietas atau masalah keperawatan menjualannya baik sebelum pandemi dan setelah pandemi yang satu lagi dari Pak Randy Yoga dari rumah sakit Rajiman Widyo di Nimrat apakah RSCM juga melayani pasien psikiatri yang disertai COVID mengingat merawat pasien psikiatri dengan COVID adalah tantangan tersendiri dalam pemberian asuan keperawatan silahkan dijawab dulu 3 pertanyaan ini terima kasih Ibu Moderator pertanyaan pertama untuk Ibu Endang semua pasien yang masuk di RSCM jadi dilakukan pemeriksaan heart test teruduk selalu masuknya dari IBD jadi memang benar-benar screen yang tetap di kami RSCM terhadap pasien-pasien yang masuk ke RSCM untuk dilakukan heart test dan ulang tanam ini adalah dengan prostor lonceng seperti itu jadi sehingga keuangan kalan kami dan ini bukan teman berat untuk psikiatri saja tapi untuk pasien-pasien yang dirawat di tempat layanan yang ada di RSCM jadi semuanya dilakukan pemeriksaan streaming terhadap COVID untuk Bu Habsah dari UNHAS bagaimana sisi konsultasi untuk sisi konsultasi disukurnya kami di RSCM sudah ada layanan konsultasi untuk pekerawatan ini yang diperhatikan dari komputer pekerawatan jadi sisi konsultasinya adalah kalau dia masih bisa dilakukan oleh teman-teman di area pekerawatan di tempat yang lain misalnya terkait dengan antrihatan kalau teman-teman di unit area pekerawatan lain masih bisa melakukannya itu adalah kepotensinya teman-teman tapi kalau pada saat mereka sudah rasa ini kayaknya harus dikonsultasikan ke pekerawatan jiwa maka kami ada lembar konsultasi untuk antar pekerawatan jadi itu sama lembarnya lembar hijau di RSCM saya tidak masukkan di sini contoh lembarannya lembaran konsul keperawatan jadi antar keperawatan area keperawatan seperti itu jadi kalau misalnya kayak kami konsul untuk bedah perawatan buka yang gradenya sudah 2-3 dan itu bukan kompetensi kami kami konsultan dengan menggunakan kertas konsul gitu nanti teman-teman yang kompetensinya PK-3 atau PK-4 bedah datang ke kami memberikan layanan kemudian kami belajar kalau memang kami sudah dimilai oleh mereka bisa melakukannya sendiri dan perawatan bukannya sudah bisa kami tangani maka nanti mereka akan selanjutkan dengan kami demikian juga kalau kami diminta konsul ke BCHL waktu itu luka bakar kemudian anak jadi memang pertama-tama back on dulu saya mau konsul pasien nanti habis itu mereka akan membuat surat konsultasi keperawatan seperti itu kemudian kami juga mencatatnya di lembar konsul tersebut pertanyaan ketiga untuk Pak Randy dari malam ya pasien psikiatri yang kopi di awal pandemi pasien psikiatri kami waktu itu pasien kemaja masuk ternyata PDP jadi pasiennya memang gelisah seperti itu ya tapi PDP jadi karena selain siara memang tidak merawat pasien yang PDP jadi memang pada saat itu dengan protokol yang ada di kami pasien kita transfer kami pasien kita transfer itu dan memang seperti itu dan memang ini adalah untuk mengantikasi dan memang ada beberapa pasien juga juga berkopir juga berkawatir dan jadi memang benar tidak mudah tapi jadi punya teman-teman perawai di sana teman-teman perawai petak 3 petak 2 petak 1 petak 1 mengatasi pesat pasien itu mengatasi pesat pasien yang terpaksa terpaksa itu yang ada lagi ini dari Universitas Kelabat pertanyaan izin bertanya apakah ada analisis selanjut mengenai profil para pasien mengalami diagnosa keperawatan HDR kronis isolasi sosial dan lain apakah ada hubungannya dengan background atau profesi para pasien-pasiennya terima kasih sebelumnya ini dari Menadung lalu yang berikutnya mungkin nanti sekarang tidak dijawab dari Ibu Sri Rejeki apakah nurse langsung melayani di ruang COVID untuk melakukan terakhir spesial kita lalu dari Pak Ahmad Zahmasti jika serang terkena kekerasan mental seperti kurang percaya diri karena dibanding-bandingkan atau dibully itu lapornya kemana dan bagaimana catat penyembuhnya seperti apa karena seserah pesen harus untuk nomor penyembuhnya ya mungkin untuk nomor empat maka bisa jawab baik terima kasih untuk pesan nomor empat kebetulan dari kampus tempat saya berkuliah sebelumnya salam juga dari Jakarta mungkin dosen-dosen saya yang di Nado jadi penanyaannya apakah ada analisis selanjut mengenai profil pasien yang mengalami diagnosa keperawatan HDR kronis iso-sosial dan lain-lain kemudian apakah ada hubungannya dengan background dan profesi para pasien jadi kalau mungkin yang menjadi pertanyaannya ini pasien yang di ruang memang psikiatri atau yang di Chiara untuk bagian COVID-nya kalau untuk di bagian Chiara kan kita lebih ke yang psikososialnya untuk HDR situasional seperti yang tadi dan memang belum ada dilakukan analisis lebih lanjut ya menilai profil para pasien kalau untuk di Chiara karena memang kondisi bencana jadi memang kita hanya fokus untuk mencoba menangani kondisi-kondisi yang terjadi pada pasien dan juga kalau misalkan apakah ada hubungannya dengan background atau profesi para pasien kalau ini kan memang perlu ada analisis lebih lanjut ya kira-kira memang ada hubungan secara statistiknya seperti apa tetapi untuk saat ini yang bisa saya jawab adalah yang berhubungan biasanya adalah bagaimana mekanisme coping dari pasien tersebut untuk masalah-masalah psikososial yang tadi kalau bicara ada elektronis psikososial ini mungkin sudah masuk ke ranah bagian jiwa nanti mungkin bisa dibantu juga oleh Bu Kiris ya kalau untuk bagian ini jadi kalau untuk dari yang psikososialnya sendiri jadi memang itu tergantung dari mekanisme coping pasien dosiderik mungkin itu yang bisa saya jawab terima kasih ya untuk Bu Sila Rezeki untuk konsultasi mas konsultan di area COVID untuk terapi spesialis jiwa jadi terapi spesialis jiwa jika memang terapi-terapi generalis itu tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman yang ada di Kiara seperti itu jadi tadi yang disebutkan oleh penjelasan pemaparan Marcel untuk masalah psikologisnya ansietas kemudian ketidakberdayaan gangguan citra tubuh di stress ritual itu bisa dilakukan oleh teman-teman perawat PK1 dan juga teman-teman yang ada di area keperawatan jiwa tetapi kalau sudah kasusnya sudah lebih dari yang seperti misalnya dia ada gangguan di proses pikirnya kemudian gangguan kognitifnya dan perilakunya itu bisa dikonsultasikan selama ini memang saya sendiri tidak turun langsung ke Kiara seperti itu tapi ada beberapa konsultasi buat teman-teman perawat yang terpapar ini menggunakan daring dan memang tadi yang dikatakan oleh Dr. Sister saya tidak ingin orang lain tahu tentang apa yang saya rasakan sejak terpapar COVID jadi saya cukup menjaga privasinya untuk teman-teman yang WA teman-teman yang video call dengan saya terkait dengan mereka terpapar dengan COVID jadi ini ada beberapa teman tapi memang COVID-19 saya tidak mau orang lain merasakan apa yang mengetahui apa yang saya rasakan jadi karena ini COVID-19 saya kemarin bututnya nanya siapa aja saya sudah janji COVID-19 terkait apalagi kalau kecuali kalau memang itu membahayakan si orang tersebut mau-mau beberapa saya pernah diskusi dengan Dr. Sister ini baiknya bagaimana jadi memang ada hal-hal yang praktik spesialis ini banyak kami saya sendiri menerimanya lewat daring kemudian untuk Pak Ahmad jika orang terkena bullying dibanding-bandingkan bagaimana proses penyembuhannya jadi kita lihat respon dari orang tersebut dampak dari bullying apakah memang itu mengganggu dalam perilakunya perasaannya pikirannya kalau itu sampai mengganggu dan bisa mengganggu dalam kehidupan sehari-hari lebih baik memang dari awal dilakukan konsultasi bisa ke layanan psikiatrinya di RSCM karena memang kasus-kasus ini banyak seperti itu atau memang ketemu dengan boleh dengan perawat boleh dengan dokter jadi memang ini melapor mungkin melapor hanya melapor supaya mendapatkan hak secara hukum tapi lebih baik adalah memang dampak dari bullyingnya itu yang perlu kita segera tangani supaya orang yang kena dampak bullying ini tidak mengalami perubahan pikirannya perasaannya dan perilakunya mungkin dokter sisa ada tambahan dokter dari pertanyaan yang pertama sampai dengan pertanyaan yang ke-6 ada yang mau ditambahkan jadi tadi seperti yang suster Riris katakan juga kalau misalnya memang mendapatkan kekerasan atau bullying itu saya kedengeran nggak Bu Riris jadi untuk bullying tersebut kalau misalnya memang di tenaga kesehatan ini bisa terjadi kalau di RSM ada alurnya sendiri tadi yang ada sistem support buat 5 orang dalam satu sistem dukungan itu juga sangat penting jadi ketika yang dibully itu kemudian bisa bercerita pada support sistemnya atau orang-orang yang menjadi support sistem ini bisa melihat bahwa kok teman saya ada perubahan ya sehingga bisa mengetahui oh mungkin dia memang mendapatkan masalah sampai kemudian kita tahu bahwa dia dibully dan ini memang butuh terapi jangka panjang karena seringkali menimbulkan rasa depresi atau trauma juga terima kasih ya Pak Ahmad sudah membawa kasus ini karena ini kasus yang penting juga bukan cuma di masyarakat ya tapi di tenaga kesehatan juga harus diperhatikan terima kasih ibu terima kasih mudah-mudahan apa yang ditanyakan sama Pak Ahmad terjawab ya Pak Ahmad ya akhir pertanyaan selanjutnya masih banyak pertanyaan juga ya pertanyaan dari Yuswida yaitu prosykiatri dari Malang Jawa Dimur pasien terdampak COVID-19 merita gangguan psikologi selama dinas di ruang COVID-19 apa trik yang dilakukan untuk mengatasi keluang pasien tersebut lalu kendala apa yang sering dihadapi lalu yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Elia untuk berulis mohon paparan lebih lanjut gambaran dalam mengalami pasien yang sel panggihab dia pertanyaan yang tersebut dari Universitas Selamat apakah ada analisis yang mengalami diagnosa sedih dan udah kayak ada analisis lanjut untuk pertanyaan ODIGJ ini COVID-19 bagaimana sebenarnya tidak mengalami biar nosa tadi ini udah saya pasiennya di perawat iya di tempat pasiennya di yang nomor 10 perawat baik saya ingin menjawab pertanyaan nomor 7 dari nomor 7 nomor 7 ada keluhan-keluhan dari pasien ada pasien yang mungkin merasa tidak nyaman kemudian dengan hal-hal yang seperti tadi memang menimbulkan banyak keluhan tentunya terutama juga dari segi layanan karena memang dengan beban kerja yang seperti itu kita berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan pasien-pasien yang ada kemudian kalau ditanya trik yang dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan pasien tersebut pastinya kita akan mencoba untuk ajak bicara pasiennya kita akan menanyakan apa yang dirasakan jadi dari situ kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh pasien ini dari sudut pandang pasien tersebut apa yang dirasakan kemudian kita akan bisa melihat nantinya dari keluhan-keluhannya itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan misalkan contohnya pada saat itu pernah ada pasien yang mengeluhkan masalah barang karena begini kalau di ruang rawat kiara tidak ada keluarga yang tunggu kemudian misalkan ada barang yang dititipkan dari keluarga itu akan dititipkan dari security kemudian nanti akan diambil oleh porter di bawah ke lantai 6 dan itu membutuhkan proses yang sangat lama nah kemudian pasien mulai mengeluh pencet pel terus barang saya kenapa nggak sampai-sampai banyak keluhannya nah kemudian akhirnya coba kita jelaskan pastinya tentunya dengan ini ya cara yang baik kita coba jelaskan situasinya seperti apa dan memberikan pengertian kepada pasien dan setelah itu pasien pun akhirnya bisa mengerti nah memang kendala yang sering terjadi itu ya itu ya karena pasien memang ingin segala kebutuhannya cepat juga terpenuhi jadi itu kendala-kendala yang sering kita hadapi kemudian juga pasien yang mungkin sudah terbawa dengan emosi jadi sehingga kadang kalau kita mau berbicara agak sulit tetapi yang bisa kita lakukan adalah ya tetap mencoba tenang kemudian kita dengarkan saja dulu apa yang dikeluhkan oleh pasien-pasien setelah kita dengarkan apa yang dikeluhkan baru kita coba untuk memberi pengertian lagi pada pasien dan yang bisa saya bagikan pengalaman saya dan teman-teman saya kemarin saat berdiniat di sana memang pasien akhirnya bisa mengerti seperti itu mungkin untuk Bu Elia jadi gambaran dalam merawat pasien self-harm biaya fear itu jadi kita mesti tahu dulu kita kaji dulu apa sih yang membuat pasien melakukan self-harmnya jadi paling banyak dikandung self-harmnya adalah dia melakukan cutting gitu ya cutting di lengan seperti itu ada juga yang di bagian paha seperti itu itu yang gambaran yang banyak kami dapatkan jadi itu kita kalau kita tanya apa sih yang membuat kamu melakukan itu atau penyebabnya apa ya rata-rata pasien merasakan rasa kesel rasa kecewa gitu ya kemudian ada keinginan yang tidak tercapai gitu ya misalnya di fase pandemi dan era kebiasaan baru ini dimana keluar dibatasi atau dengan PSDB ini itu juga menimbulkan kekesalan gitu ya jadi memang yang bisa kami lihat di pasiennya adalah banyaknya cutting-cutting dan penting juga buat kita peperawatan adalah bagaimana kita mencegah itu tidak terjadi jadi kita harus tahu dulu apa yang menyebabkan terus jenisnya dia menggunakan apa jadi kalau jenisnya dia apa dan bagaimana menggunakannya maka semua tim peperawatan tim yang ada di rawat sinap harus benar-benar memastikan bahwa tempat pasien dirawat itu tidak ada yang bisa dipakai untuk cutting atau kesalahan yang kami temukan adalah misalnya menggunakan pen kemudian dia menggunakan sisir atau yang akhirnya kami punya apa namanya kebijakan baru adalah pasien kita siapkan sendok yang memang tidak bisa dipakai untuk cutting seperti itu jadi memang mesti dilihat dulu jenisnya prevensinya dan kondisi apa sih yang dialami sebelum dia melakukan misalnya sedih tidak dibesuk-besuk kesel gitu ya artinya itu memang ada pengontrol dari pasien karena adanya ketidakmampuan untuk mengontrol perilakunya ketidakmampuan untuk apa namanya keinginan-keinginan tidak terpenuhi itu melakukan cutting kemudian setelah kita tahu itu kemudian kita buat kontrak sama pasien jadi bagaimana kalau pasien tidak melakukan lagi tapi kalau keinginan itu muncul kesel muncul merasa tidak nyaman muncul itu disampaikan kepada perawat disampaikan kepada dokter sehingga tidak sampai tindakan self-harm di akhirnya itu terjadi lagi itu penting dibuat kontrak seperti itu kemudian tetapkan batasan perilaku yang dibolehkan atau tidak dibolehkan dan dampaknya yang pasti juga adalah jika pasiennya memang dirawat di tempat kita kita harus menyampaikan aturan-aturan yang misalnya aturannya penggunaan alat tulis kalau dia mau pakai harus dalam pengawasan kami kalau dia mau menggunakan melukis seperti itu boleh tapi dalam pengawasan kami seperti itu sehingga kesempatan-kesempatan dia untuk melakukan self-harm di akhirnya memang kita bisa monitoring seperti itu jadi perlu juga konsistensi antara semua tim yang ada di sana dalam merawat pasien dengan self-harm di akhirnya itu yang bisa disampaikan dan yang pasti kita juga harus buat rencana alternatif bagaimana pasien untuk bisa mengalihkan kekesalannya kemarahannya misalnya dengan stress ball kemudian misalnya dengan apakah dia membaca apakah dia menulis apakah dia menggambar seperti itu sehingga dia bisa menuangkan kekesalan perilaku-perilaku yang tidak terkontrolnya sehingga self-harm fear-nya bisa tidak terjadi itu saja Bu Eli yang bisa kami sampaikan baik terima kasih Bu Riri sepertinya banyak saya pertanyaan Bu Riri sama Pak Marsha mungkin kita ke pertanyaan untuk dokter Sista ya dokter selama pandemi ini apakah pasien merasa diabaikan karena terisolasi dan bagaimana cara melubah stigma masyarakat bahwa penyakit merupakan penyakit menakutkan sehingga masyarakat merasa berbahaya bila keluarga di masyarakat jadi memang memang ya bagi mereka yang terkena COVID-19 nah ini pening sekali jadi mereka itu merasa diabaikan waktu itu kami di pojok sahabat itu bingung sekali pada awal-awal karena keluarga dimarah-marahin sama pasiennya Marcel ingat gak Marcel Marcel kan di atas juga jadi keluarga itu dimarah-marahin sama pasiennya karena mereka merasa diabaikan bahkan mereka bilang kepada kami kenapa kok anak saya gak nungguin saya anak saya pasti udah gak sayang sama saya lagi saya mau mati aja jadi ada ancaman-ancaman untuk bunuh diri juga jadi memang pasien merasa diabaikan pada ruang isolasi ini sehingga kami membuat pojok sahabat itu agar pasien tahu bahwa keluarga itu ada bahwa keluarga itu masih peduli seperti itu jadi misalnya ada beberapa anggota keluarga yang datang kemudian mereka dada-dada ke pasiennya lalu pasiennya merasa oh iya ya anak saya datang semua ya dok ya gitu jadi metode pojok sahabat ini adalah salah satu metode yang baik sih ya untuk membuat pasien tidak merasa diabaikan nah kalau untuk mengubah stigma masyarakat bahwa penyakit ini penyakit menakutkan memang butuh perjalanan panjang nih ya saat ini memang menakutkan iya karena kematiannya tinggi kemudian juga memang kita masih gagap sebenarnya ya ini masih trial and error karena ini pandemi pertama kali untuk COVID-19 pada saat pandemi semua juga akan trial mencoba segala sesuatu gitu untuk menghasilkan yang terbaik tapi kita harus tahu bahwa kita sendiri tenaga kesehatan harus memberikan informasi yang tepat gitu ya jadi memang ini menakutkan tapi ada loh cara mencegahnya jadi pencegahan-pencegahan ini yang bisa kita ungkapkan kepada masyarakat sehingga kita bisa mengubah masyarakat bahwa penyakit ini memang bisa dicegah seperti itu jadi tenaga kesehatan mesti menginformasikan hal-hal tersebut kepada masyarakat seperti itu Ibu ada satu pertanyaan lagi dokter saya mau bertanya pasien diri untuk masyarakat tapi karena hasil terang menunggu hasilnya agak lama sehingga pasien jadi depresi bagaimana trik untuk menghadapi ini ya pasien jadi depresi menunggkannya tapi sebenarnya gini informasi yang bagus yang kita harus berikan itu bisa mengurangi rasa kecemasan dan depresi pasien sebenarnya jadi komunikasi kita secara efektif kepada pasien itu adalah salah satu cara untuk mengurangi ketegangan dan depresi pasien jadi kan seolah-olah kenapa sih pasien yang depresi kadang-kadang mereka merasa oh saya tidak dipedulikan nih saya diabaikan jadi operasi saya diperpanjang nah kita harus informasikan dengan dengan lugas dari awal tentang hal ini kemudian juga hal lain yang perlu dilakukan adalah tadi misalnya dengan membantu pasien untuk mengeluarkan ekspresi emosinya tadi sudah mengungkapkan adanya stress ball kemudian juga mendampingi pasien apa sih yang dirasakan kesedihannya seperti apa jadi dengan mengungkapkan emosinya sendiri sebenarnya kan sudah mengeluarkan ya itu sudah ventilasi itu adalah salah satu cara paling awal untuk mengurangi tadi tekanan psikologis itu selanjutnya pertanyaan untuk seserilis ada analisis selanjutnya melalui pasien yang mengalami diagnosa keperhatan HDR kronis terus bagian profesi pasien-pasien mau di-share intervensi untuk diagnosa yang ditemukan untuk pasien-pasien yang mengalami HDR kronis di tempat kami yang pasien-pasien yang dua jiwa khususnya kalau sudah HDR kronis ini memang penyebab dan latar latarannya banyak jadi kita mesti lihat dulu dari takter predisposisi dari pasien tersebut jadi setiap orang pasti akan berbeda seperti itu jadi mengalami HDR kronis pasti ini karena kondisi-kondisi yang melatar belakang sebelumnya mengenai backgroundnya berbagai background latar belakang itu berbeda-beda seperti itu terus untuk pasien yang isolasi sosial pasien isolasi sosial itu pada pasien kami memang pasien mengalami isolasi sosial adalah awal mereka untuk mengalami halusinasi jadi pasien-pasien yang isolasi sosial di tempat kami beribarani oleh kondisi-kondisi masalah perawatan lain misalnya adanya halusinasi kemudian juga untuk pasien-pasien yang mengalami jangguan kepribadian juga-juga ada masalah-masalah dengan interaksi sosial isolasi sosial seperti itu kembali untuk latar belakang itu sangat bervariasi seperti itu usia tergantung apakah anak remaja pasien kami kebetulan memang ulang kawat kami itu ada anak remaja kemudian juga geriatri gitu jadi memang tergantung lagi jadi usia berapa ada doang sah ada juga anak remaja seperti itu jadi yang melatang belakang ini adalah kita lihat lagi ke belakang predisposisinya apa yang membuat orang mengalami HDR kronis apakah memang punya pengalaman selalu yang tidak menyenangkan tadi korses bullying seperti kasus tadi itu penelantaran kemudian abuse yang terjadi pada masa anak amal atau tahap kekembangan pada masa anak-anaknya sampai remaja tidak tercapai dengan baik proses kekembangnya tidak tercapai itu juga bisa bagaimana juga adalah support keluarga pelayanan di keluarganya itu juga bisa menimbulkan hanya memang sangat jarang pasien pasien dibawa ke RSKM psikiatri itu karena HDR kronis sangat jarang pasien datang ke kami kondisi akut itu karena satu kondisi akutnya apakah dia mengganggu orang lain merusak dirinya atau lingkungan jadi memang datang ke kami adalah kondisi akut pada saat intervensi akutnya selesai ini tidak mungkin ucuk-ucuk orang perilaku kekerasan tidak mungkin ucuk-ucuk orang ini mengalami bunuh diri pasti di belakangnya ada pada saat dilakukan assessment dilakukan pendekatan barulah kita dapat oh itu yang membuat pasien mengalami perilaku kekerasan misalnya ini kami punya pasien ya pasiennya bu sista juga dia mengalami HDR karena dari kecil itu selalu dimarah-marahin sama bapaknya kemudian tidak pernah diperhatikan seperti itu terus selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain itu kasus yang sekarang ada seperti itu jadi HDR itu yang saya jadi anak tidak berguna saya nyusahin bapak ibu saya seperti itu tapi itu setelah beberapa hari kasus akutnya dulu tertangani ini jadi tidak ada pasien datang ke psikiatri itu apalagi kami di RSJM karena kami adalah akut yang memang kasusnya kasus sulit ternyata memang dia gaduh gelisanya adalah pemakai obat kalau kita tanya apa yang membuat kamu pakai obat enak saja nongkrong-nongkrong ada orang yang menghargai ada orang yang muji-muji seperti itu karena itu tidak pernah dapat di keluarganya jadi sangat bervariasi orang mengapa mengalami harga diri rendah kronis jadi memang kalau sudah kronis artinya lebih dari enam bulan harus lihat lagi predisposisi lantar-lantar apa yang menyebabkan yang berikutnya untuk mas nasel dari ibu endang sama kautekus untuk pasien cemas berdasarkan pengalaman tindakan keperawatan apa yang paling efektif diberikan pada pasien tersebut ini ada tiga terima kasih jadi kalau untuk pasien dengan cemas tindakan keperawatan apa yang efektif itu memang kita harus kembali lagi melihat dari pasien tersebut pasien yang kita rawat karena memang pasien ini pasti memiliki mekanisme coping yang berbeda-beda jadi kita tanyakan cemasnya kita harus tahu penyebab cemasnya apa misalkan kalau yang disangkutan cemas karena dia kurang mengerti tentang kondisinya seperti ini berarti kan kebutuhannya dia apa apa yang mencemaskan itu kita coba ceritakan kebutuhan penjelasan atau untuk mengatasi penyebab cemasnya pasien tersebut itu yang akan kita tindak lanjuti jadi misalkan kita coba untuk tarik nafas dalam kita tanyakan juga kepada pasien kira-kira mana yang lebih menurut pasien ampuh misalkan kita coba latih dengan tarik nafas dalam kemudian kita latih dengan distraksi misalkan dengar lagi dari situ kita bisa lihat pasien itu lebih preferenya kemana lebih bisanya menggunakan mana ada pasien yang bisa menggunakan hanya laksas nafas dalam kemudian oke bisa lebih tenang tapi ada juga pasien-pasien yang harus membutuhkan distraksi jadi mungkin kita sarankan untuk mendengarkan musik ada yang sukanya mendengarkan musik jadi kita sarankan mendengarkan musik ada yang suka dengar video-video yang mungkin lucu atau menghibur ya kita sarankan untuk melakukan itu jadi kalau untuk mau ditanya tindakan apa yang paling efektif itu kembali lagi kepada pasien itu kita harus identifikasi dulu pasien ini penyebabnya apa dan kemudian dari pasien sendiri kira-kira lebih bisanya dengan cara yang mana jadi mungkin seperti itu ya tergantung kondisi pasien ya oke tanyaannya masih ada berkata dari rata dari klinik mitra jombang untuk memulang atau bahkan trauma pasien kehilangan kehilangan karena jadi kalau ini berarti masuk kepada proses berduka dan biasanya ini terjadi pada keluarga pasien jadi kalau kita lihat memang untuk proses berduka ini dia ada beberapa tahapan jadi dia ada nanti pada awalnya akan merasakan denial dia akan meningkari kenapa harus terjadi ini kenapa keluarganya harus meninggal kemudian dia akhirnya bisa sampai marah kemudian juga tahapan tawar-menawar depresi sampai pada akhirnya akan menerima jadi memang ada tahapannya saat berduka dan diharapkan memang selama paling tidak dalam waktu 6 bulan ini keluarga bisa mencapai tahap penerimaan tahap terakhirnya jadi mulai dari denial kemudian dia marah tawar-menawar depresi sampai ke menerima itu dia bisa menerima diharapkan paling tidak dalam waktu 6 bulan sudah bisa menerima nah tetapi kalau memang ternyata sepanjang apa ya sepanjang masa berduka ini ditemukan mungkin pasien ini justru mengalami kesulitan untuk beraktivitas dalam aktivitas sehari-hari mungkin sampai mengganggu kemudian sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas sehari-hari biasanya ini akan disarankan untuk konsultasi kelayanan psikiateri karena memang sudah mengganggu untuk aktivitas sehari-hari tetapi selama masih tidak mengganggu aktivitas yang penting juga memang pendampingan keluarga lain yang yang bisa untuk sebagai caregiver di rumah jadi memang perlu pendampingan karena memang orang berduka pasti merasa kehilangan dan membutuhkan juga orang lain untuk mendampingi selama proses ini jadi diharapkan juga dari keluarga yang lain bisa membantu anggota keluarga yang mengalami proses berduka ini jadi diharapkan juga kalau mau tanya tips dan tips pentingnya juga pendampingan dari keluarga yang lain untuk mendampingi dan tadi itu dijelaskan dulu tahapan berduka itu supaya memang keluarga ini bisa mengerti memang hal yang dirasakan itu pada awalnya wajar kalau merasa kehilangan kemudian tiba-tiba mungkin marah biasanya marah pada diri sendiri atau marah pada Tuhan mungkin atau kepada siapapun itu hal yang memang respon awalnya jadi kita pun bisa menjelaskan supaya keluarga yang lain bisa mengerti oke ini proses yang wajar dan kita lihat sampai ke proses nanti yang penerimaan jadi diharapkan selama proses ini keluarga pun bisa mendampingi dan tetap menguatkan pasiennya pastinya sorry menguatkan keluarga seperti itu satu pertanyaan terakhir untuk Pak Marcel apa yang dirasakan Nurse Marcel dan teman-teman saat merawat pasien COVID baik kalau ditanya ya apa yang dirasakan merawat pasien COVID pastinya kalau waktu awal pertama kali kita ditugaskan itu agak deg-degan juga pastinya ya perasaannya karena kita kan belum tahu situasinya cuma tahu pakai APD lengkap oke kita tahu cuma kan kalau mau dengar penularannya cepat jadi memang ada rasa was-was pastinya ya awalnya tetapi memang sudah dibekali juga pastinya sebelum kita terjun sudah dibekali dulu apa yang akan kita lakukan jadi dengan begitu perasaan kita bisa lebih tenang ketika merawat pasien dengan COVID ini memang perlu motivasi yang kuat juga dari para petugas kesehatan karena memang bukan hal yang mudah harus berdinas kurang lebih tujuh jam satu sip kemudian pakai APD lengkap tanpa harus tanpa bisa makan tanpa bisa minum dan selama tujuh jam tugasnya itu kita coba layani pasien-pasien yang ada pastinya perasaan lelah ada kemudian rasa cemas juga pasti ada ya awal-awalnya karena wah takutnya kita juga tertular nanti atau atau mungkin kalau misalnya kita pulang bagaimana kalau ketemu keluarga seperti itu ya tapi lama-lama ketika sudah dijalani dan kita sudah bisa beradaptasi dengan situasi yang ada rasanya justru mungkin memacu semangat nih bagaimana caranya supaya pasien-pasien yang kita rawat ini bisa ya sebisa mungkin bisa kita layani dengan baik sehingga harapannya pasien ini bisa cepat negatif hasil swab selanjutnya dan bisa pulang itu sih sebenarnya jadi kalau mau tanya rasanya merawat pasien ini ya campur aduk tapi yang pasti intinya adalah ada rasa semangat kemudian ada juga rasa puas ya kalau kita lihat ada pasien-pasien yang akhirnya kita rawat kemudian bisa pulang dengan kondisi yang baik ini yang bisa saya bagikan oke terima kasih intinya semangat ya oke sebenarnya banyak pertanyaan yang masih belum bisa kami jawab tapi mudah-mudahan nanti kita coba bantu kalau nanti ada indahnya kita akan coba bantu jawab lewat email untuk materi kali ini dapat saya simpulkan bahwa adaptasi kebiasaan baru keperawatan jiwa itu ada layanan akusikiatir juga sesulit gangguan jiwa dengan comorbid lalu diagnosa yang tertinggi pada masa pandemi ini yaitu depresis kita kelima pulapan persen dan kelima pulapan dan alpam diagnosa keperawatannya paling tinggi itu 73 persen itu bunuh diri dan resiko perilaku keperasan di heavier 55 persen lalu masalah keprakteksi sosial ada ansi asa ada esit adrenal gangguan citra tubuh ketidakberdayaan disespirasi layanan untuk layanan kesehatan jiwa semua pandemi itu yang diperlukan yaitu ada need assessment lalu ada edukasi telekonsuling dimana takangan dari telekonsuling yaitu kebutuhan yaitu kebutuhan untuk counseling hanya sedikit yang menyadari perlunya counseling terhadap diri sendiri harus menyesal harus mengetahui dengan konsultasinya kalau yang kempat program terintegrasi dimana menjenggarakan program yang terintegrasi diantaranya salah satu kesehatan ada kesehatan dengan resiko tinggi tim konsultasi dengan berbagai risiko ilmu ikut masuk ke dalamnya monitoring untuk paskar kawan demikian kali ini saya telah diberi tanggung jawab untuk memandu saya kembalikan berikutnya kepada pensi silakan terima kasih Bu Tuti sudah memandu acara Juminar keperawatan episode pertama area keperawatan jiwa kecilas tentang Bu Tuti beliau lulus FIKUI tahun 2005 ya Bu Tuti sebagai perawat PK3 area jiwa dan saat ini bertugas di bidang pelayanan keperawatan terima kasih Bu Tuti Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara ya terima kasih banyak untuk Bu Dirut yang sampai akhir acara masih bergabung dengan kita semuanya terima kasih juga untuk para narasumber dokter sister Nes Riris Nes Marcell juga Nes Tuti sebagai modulator tak lupa juga untuk para panetia sehingga terselenggaranya acara ini juga para peserta Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dan menyimak ya dari awal sampai akhir semoga pengalaman kami di RSCM bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya dan khusus peserta RSCM bisa mengaplikasikan di rumah kedua kita RSCM tersinta salam sehat salam bahagia selalu semangat untuk semua sampai bertemu kembali di episode kedua dengan area keperawatan bedah saya akhiri dengan pantun ya karena tadi kan saya berpantun jadi saya akhiri dengan pantun pantun saya yang terakhir adalah patopik menjahit kopeah kopeah dijahit balu yang utuh wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih